Intro Hai guys, balik lagi di Pasifista Gimana kabar kalian semua? Kali ini kita akan merangkum sebuah film seris yang berjudul The King's Avatar Di film ini akan ada banyak sekali cerita tentang intrig para pro player, bisnis, kehidupan sosial, emosi Bagaimana kerasnya mereka berlatih sehingga menjadi pro player Jadi akan kita rangkum alur ceritanya disini Atau kalau kalian pengen nonton film aslinya Saya kemarin nonton di Netflix, 50 ribu sebulan tinggal cari wifi, nonton di api, beres Tapi kalau kalian merasa 40 episode itu terlalu menghabiskan waktu So let's jump into it Intro Cerita dimulai dengan turnamen sebuah game yang sedang naik daun selama beberapa tahun terakhir di Cina Yang berjudul Glory Bukan Vanglory, gak pake Vang, MMORPG untuk yang pernah main game Lineage, Black Desert, kayak gitu-gitulah Dari beberapa tim esports yang berpartisipasi adalah Excellent Era yang seragamnya merah kayak Ultraman Blue Rain yang biru Tiny Herb yang icu-icu kayak rumput tetangga Dan Tyranee Dua tim yang sedang bertanding adalah Excellent Era melawan Tiny Herbs Masing-masing tim terdiri dari 6 player 5 pemain utama dan 1 untuk cadangan Dan perkenalkan karakter utama kita yaitu Yekyu Sang kapten dari Excellent Era yang mengantar mereka menjadi juara selama 3 tahun berturut-turut Di setiap pertandingan, dia selalu menggunakan masker agar mematuhi protokol kesehatan Wah Dia menggunakan masker agar identitas dirinya tidak diketahui publik dan menyelamatkan dirinya dari sesumber Tidak berselang lama, pertandingan pun dimulai Tim Excellent Era terlihat sudah sangat berpengalaman menghadapi Tiny Herbs Mereka mengacak-ngacak promasi Tiny Herbs Dan di saat yang sama, seorang cewek dari Excellent Era yang bernama Su Mucang Dia bertugas untuk membuat kapten lawan sibuk Merasa tertekan, tim Tiny Herbs menggunakan taktiknya Mereka sengaja melarikan diri dan meninggalkan healer di belakang Di sini, Yekyu, kapten tim Excellent Era sudah curiga dengan itu dan memerintahkan semua anggota timnya untuk waspada Namun salah satu anggota timnya yang gak sabar dan akhirnya masuk ke perangkap Udah dibilangin lu Tong Tentu saja anggota Excellent Era yang gak sabaran tadi langsung dikroyok sama Tiny Herbs Dan keadaan langsung berbalik Mereka harus melanjutkan pertandingan 4 lawan 5 orang Merasa sudah di atas angin, salah satu penembak Tiny Herbs mengincar kapten Yekyu Namun malah tertembak duluan oleh Su Mucang Jadi 4 lawan 4, Excellent Era kembali menggunakan taktik yang sama waktu awal tadi Dan di menit-menit akhir mereka dapat menghabisi tank musuh Mereka menang dengan skor 4-3 Dan seperti biasa, Yekyu tidak menghadiri acara jumpa pers dan lain-lain Namun ternyata bukan hanya kemampuan saja yang dibutuhkan dalam bisnis esport Di sini, komisaris utama tidak menyukai kebiasaan Yekyu karena tidak mau tampil di depan publik Yang menyebabkan mereka tidak mendapatkan keuntungan dalam hal finansial Untuk yang belum paham, komisaris di sini adalah yang punya modal atau investor Jadi dia menyuruh Tao, direktur dari tim tersebut untuk mengganti Yekyu Dengan seseorang yang lebih mencolok Jadi Yekyu dikenalkan dengan calon penggantinya yang bernama Sun Xiang Dia adalah seorang rising star, jadi sangat berbakat namun belum begitu berpengalaman Masih pemula, jadi masih suka pamer ya kan Padi semakin berisi semakin menunduk Awalnya mereka menyuruh Yekyu untuk mengajarinya dan menggantikannya menjadi kapten tim kelak Namun karena pandangan pertama sudah tidak enak Yekyu memutuskan untuk putus kontrak dan pensiun saat itu juga Dia juga memberikan akun game yang telah dia rawat selama 10 tahun Agak berat juga ngasihnya Di sini saya sempat sangat emosi melihat itu dan rasa-rasanya jadi ingin mengambil pinjeman di bank Lalu Yekyu pergi meninggalkan asrama Excellent Era Karena merasa gak punya tujuan Dia pergi ke sebuah sualayan dan gak sengaja bertemu dengan Sumuceng Sumuceng apa Sumuceng sih ini? Cakep-cakep kok Cang-cang-cang-cang Di sini mereka sempat berbelanja bersama dan saat akan balik ke asrama Yekyu tidak ikut masuk ke dalam Dia bilang ke Sumuceng kalau dia mengundurkan diri Dan Sumuceng sempat ingin pergi juga bersama dengan Yekyu Namun Yekyu bilang Hup, stop Kayak tukang parkir, hup Di sini Yekyu bilang ke Sumuceng untuk meneruskan perjalanan mereka Namun kali ini mereka harus berjalan sendiri-sendiri Sedih cok Untuk kalian ketahui Yekyu dan Sumuceng ini adalah sahabat dari kecil Dan ada satu orang lagi, Sumucyo Sumucyu, kakaknya Sumuceng Mereka memulai bermain Glory 10 tahun yang lalu Mereka bertiga bisa dikatakan founding fathernya Excellent Era waktu itu Salah satu tim yang tertua Lalu secara kebetulan Di Warnet mereka bertemu dengan Tao yang sekarang menjadi manajer mereka Balik ke cerita karena Yekyu gak punya tujuan Iseng-iseng dia mampir ke sebuah Warnet di dekat asramanya tadi Dia membuat sebuah akun game baru yang diberi nama Lord Grimm Di sini Dia bertemu dengan banyak sekali pemula yang mengingatkannya waktu pertama bermain Glory 10 tahun yang lalu Di dalam game Yekyu mengambil senjata milik Sumucyu, kakaknya Sumuceng Sebuah senjata non-class yang mempunyai kemampuan dapat mengeluarkan skill dari kelas apa saja di game Namun penggunanya harus menjadi non-class Jadi gini Di dalam game, setelah mencapai level 20 Para player bisa mengupgrade jobnya ke kelas-kelas Seperti assassin atau archer atau warrior gitu-gitu Untuk mengambil juru spesialis mereka Dan biasanya orang-orang gak sabar pengen ngambil job idaman mereka Namun Yekyu di sini malahan tertarik untuk tetap menjadi non-class Untuk menggunakan senjata milik Sumucyu Yang dapat mengeluarkan skill dasar dari semua job Yang diberi nama Myriad Manifestation Umbrella Kembali ke cerita, ternyata bos dari kafe internet itu juga sedang main glory Dan terlihat dia cukup payah dalam permainan itu Dia adalah seorang fanatik dari Yekyu, fans Brad Di sini Yekyu mencoba membantu si bos warnet itu yang bernama Gu Gu Namun Gu Gu tidak menyadari kalau yang membantunya itu adalah Yekyu Memain idolanya karena waktu di panggung Yekyu selalu menggunakan masker Taat protokol Melihat ada lawan di situ, Yekyu melamar dengan nama Yeksyu Aneh jelasin dulu, sebelumnya jadi Yekyu itu punya kembaran Yang satu namanya Yekyu pake Ki, yang satu pake X Yeksyu Xiu Jimbat Jadi pokoknya gak ketahuan kalau dia pro player e-sport Lalu saat ditanya pengalaman kerja, dia tidak mempunyai satupun kualifikasi untuk dapat bekerja di situ Namun karena keahliannya bermain glory, dia akhirnya diterima di warnet itu So Yekyu diberikan tempat tinggal yang sangat jauh berbeda dengan tempat tinggalnya dulu di Asrama Excellent Era Paginya Yekyu langsung mulai bekerja Namun dalam setiap hal yang dilakukannya Dia malah membuat masalah semakin besar dan berakhir dia harus kerja tanpa mendapatkan gaji di sana Di sisi lain, seorang wartawan yang juga sangat fanatik terhadap Yekyu Bersikeras untuk mendapatkan informasi kenapa Yekyu meninggalkan Excellent Era tim yang telah ia bangun selama 10 tahun Namun, karena tidak diperbolehkan masuk oleh para satpam Dia mampir ke warnet Happy yang berada di seberang jalan untuk bermain glory Dan secara kebetulan, dia bertemu dengan Lord Grimm di dalam game dan bersama-sama berniat akan mengalahkan boss Namun, karena pengalaman Yekyu Di sini dia dapat melihat niat buruk wartawan tersebut yang ingin mendapatkan harta rampasan untuknya sendiri So Yekyu memutuskan untuk tidak melakukan apa-apa sampai semua anggota timnya mati Lalu setelah semua anggota timnya mati Dia menunjukkan kebolehannya dengan mengalahkan boss raid itu sendirian Setelah peristiwa itu, nama Lord Grimm jadi mulai terkenal di seluruh server Dan dia pun mulai menaikkan level karakternya sedikit demi sedikit Di sisi lain, tim Excellent Era mengadakan jumpa pers terkait keluarnya kapten mereka secara tiba-tiba Dan Sun Xiang terlihat sedikit tertekan karena menggantikan posisi Yekyu sang legenda di glory Sehari kemudian Yekyu kembali berburu monster dengan wartawan kemarin Namun di sini, gantian Yekyu yang maju duluan Awalnya wartawan tadi berniat untuk membiarkan Yekyu mati dulu Namun, lagi-lagi Yekyu dengan karakternya Lord Grimm dapat mengalahkan boss monster itu sendirian Tanpa sepengetahuan Yekyu, ternyata boss Gwoku, pemilik warnet Melihat permainannya yang tanpa disangka-sangka malah membuatnya girang Anjir girang, kayak pernah denger Lanjut, malamnya teman deket Gwoku datang dari luar kota Seorang cewek yang berprofesi sebagai pianis yang bernama Little Tang Diceritakan Little Tang ini adalah orang yang terobsesi dengan kemenangan Jadi yang dipikirkannya cuma menang atau kalah Padahal dibalik itu semua ada sebuah perjalanan mahal yang memperbaiki kita dari segala sisi Ngomong apa saya barusan? Little Tang adalah orang yang selalu memaksa Gwoku untuk melanjutkan kuliah Namun, karena Gwoku tidak melanjutkan kuliah dan malah bermain game Dia pura-pura menyalahkan Yekyu karena meracuni Gwoku untuk bermain Glory Padahal Yekyu baru datang kemarin So disini Little Tang memakai akun milik Gwoku untuk menantang Yekyu bertanding one-on-one di Glory Dan kemudian, mungkin kalian pun juga udah bisa menduga hasilnya akan seperti apa Di dalam game, Yekyu hanya menghindar dari awal sampai waktu hampir habis Little Tang langsung dikalahkan hanya dengan beberapa skill Merasa penasaran, Little Tang terus menantang Yekyu sampai larut malam dan hasilnya tetap sama Sampai disini, Little Tang memutuskan untuk stay dan membuat akun Glory sendiri Sementara itu, di guild milik Blue Rain Sebelumnya biar satu halaman untuk yang belum tau saya jelaskan dulu Jadi di dalam game, satu guild disini bisa beranggotakan sampai ribuan orang Nah, dari ribuan orang itu, dipilih enam orang yang paling hebat untuk menjadi tim inti yang ikut lomba di awal film kemarin Jadi, Captain Tim berbeda dengan Ketua Guild Captain Tim biasanya dipilih yang paling berpengalaman Kalau Ketua Guild biasanya yang duitnya banyak Disini, Guild Blue Rain sedang mengalami krisis karena anggota mereka semakin hari semakin menurun Ketua Guild berniat untuk merekrut Lord Grimm Untuk memancing para pemain baru masuk ke guild Sampai disini, Yekyu berpikir kalau dia bisa memanfaatkan kekayaan Guild Blue Rain untuk menaikkan level karakternya dengan cepat So Yekyu membantu Guild Blue Rain mencetak rekor penyerbuan untuk mendapatkan beberapa material langka sebagai imbalan Lalu di dalam penyerbuan, seperti biasa Yekyu mengalahkan bosnya sendirian Dan setelah itu dia langsung keluar dari Guild Di sisi lain, Little Tang juga sudah menyelesaikan misi pertamanya dan dia ambil job tarung Sumuceng yang masih berada di Excellent Era saat latihan dengan Sun Xiang Dia terlihat merasa tertekan dengan cara kepemimpinan Sun Xiang yang terlihat cukup kasar kepadanya Lalu tiba-tiba dia jadi teringat pada saat zaman Yekyu yang jadi kapten Di sisi lain, tiga guild besar Blue Rain, Tiny Herbs, dan Tyranee sedang berlomba untuk mengalahkan boss monster Namun saat mereka sedang berdebat siapa yang akan maju duluan Tiba-tiba seseorang misterius datang dan langsung maju melawan boss itu dan dia terlihat cukup ahli Dia adalah salah seorang murid dari Yekyu yang bernama Bozi Dan tidak berselang lama, Yekyu juga datang untuk membantunya Sementara tiga guild besar tadi masih ribut siapa yang mau maju duluan Lalu saat HP monster udah menipis Bozi dan Yekyu ngumpet dan kesempatan buat ketiga guild tadi untuk rebutan nyampah Tapi, tau gak di dalam game kalau HP boss tinggal dikit Biasanya berubah jadi mode berserk Jadi marah-marah gitu ngeluarin jurusnya Nah, ini juga yang terjadi disini Boss tadi berubah ke mode berserk dan menembaki apapun yang ada di depannya Namun saat mereka sadar, mereka udah terlambat Lalu setelah mereka semua udah mati Bozi dan Yekyu baru keluar untuk menyelesaikan misi mereka Melihat keterampilan Yekyu, Go Go menyuruh Yekyu untuk menjadi mentor Little Tang dalam permainan Glory Namun, saat Yekyu meminta Little Tang untuk menjadi temannya dalam game Little Tang selalu menolak karena emang sifatnya yang keras kepala Karena terus dituntut Go Go, Yekyu akhirnya membuat buku panduan dasar untuk Little Tang Dan sehari kemudian, setelah Little Tang membaca buku itu Dia mencoba kemampuannya dengan bertarung melawan Go Go Dan di luar perkiraan, Go Go sama sekali tidak diberi kesempatan menang kali ini Setelah melihat itu, diam-diam Go Go berniat untuk mempelajari buku pemberian Yekyu Namun setelah dibuka, ternyata isinya hanya gambar sakpenak dewi Pokoknya Yekyu gambar zap 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 gitu, suka-suka dia lah Dan ajaibnya, Little Tang dapat memahami gambar buatan Yekyu Dan akhirnya dia menerima permintaan pertemanan dari Yekyu Di sisi lain, ketua guild Blue Rain yang masih belum kapok dipermainkan Lagi-lagi dia meminta bantuan Yekyu lagi untuk membantu guild mereka membuat rekor baru dalam mengalahkan boss monster Lalu Yekyu menggunakan kesempatan ini untuk sekalian melatih kerjasama tim Little Tang dan Bao Zi So mereka berempat dibantu oleh Sumu Cheng yang menyamar dengan menggunakan akut baru Dapat membuat rekor baru dengan lancar dalam mengalahkan boss monster Dengan pemecahan rekor baru beruntun, Lord Grimm dan Blue Rain mendapatkan perhatian dari guild Excellent Era Yang meminta pertolongan tim inti mereka untuk memecahkan rekor milik Lord Grimm So dengan santainya, Sun Xiang dan kawan-kawan setimnya dapat dengan mudah memecahkan rekor baru Dengan jarak yang lumayan jauh dengan rekor terakhir Lord Grimm Melihat itu, ketua guild Blue Rain langsung laporan lagi sama Lord Grimm Yekyu bilang kalau rekor baru itu sudah ekstrim dan hampir mustahil untuk dikalahkan lagi Namun, dia menambahkan kalau dia menyukai tantangan dan akan mencari cara untuk mengalahkan rekor tim Excellent Era So dia mulai mensimulasikan serangan untuk mencari cara agar dapat mengalahkan monster itu dengan lebih cepat Di sini muncul pemikiran bahwa dia membutuhkan seorang ahli pedang untuk aksinya kali ini Di sisi lain, datanglah saat pertandingan pertama Sun Xiang Excellent Era melawan tim Blue Rain Diperlihatkan kalau Sun Xiang memang benar-benar hebat dalam pertarungan satu lawan satu Dia dapat memenangkan tiga babak berturut-turut sendirian Saat Sun Xiang merasa di atas angin, ternyata itu semua adalah rencana dari Blue Rain Dengan kaptennya yang diberi julukan satu dari empat master taktis di Glory Mereka sengaja mengirim beberapa pemain yang emang kurang ahli dalam babak satu lawan satu Agar Sun Xiang merasa besar kepala Saat itu dengan koordinasi yang luar biasa Kapten Blue Rain menyuruh wakilnya seorang ahli pedang yang bernama Xiao Tian Untuk menghadapi Sun Xiang dan diperlihatkan Xiao Tian ini adalah tipikal orang yang banyak mulut Jadi dia memang ditugaskan untuk menyulut emosi Sun Xiang Lalu saat Sun Xiang sedang sibuk sendiri Semua anggota tim Excellent Era yang lain dibantai oleh tim Blue Rain Dan setelah itu tidak sulit bagi mereka untuk menumbangkan Sun Xiang yang tinggal sendirian Beberapa saat kemudian, Xiao Tian, seorang ahli pedang yang ditugaskan memancing Sun Xiang dalam pertandingan kemarin Datang ke Warnet Happy, tempat Yekyu bekerja Ternyata, Xiao Tian dulu juga adalah murid dari Yekyu saat berada di akademi Karena merasa penasaran tentang Yekyu yang mengundurkan diri secara tiba-tiba Dia memenuhi panggilan Yekyu untuk membantunya mengalahkan rekor tim Excellent Era dalam membunuh monster Mereka mencoba berulang kali dan hasilnya tetap sama Mereka berada beberapa detik di bawah rekor baru Excellent Era Sampai Yekyu menemukan metode yang lebih cepat Yaitu membuang monster beracurit ke tebing daripada membunuhnya Dengan itu, mereka bisa mengalahkan rekor tim Excellent Era Balik ke markas Blue Rain Ternyata, Xiao Tian ketahuan oleh kapten timnya membantu menyelesaikan misi bersama Lord Grimm Walau udah menggunakan akun samaran So, dia diinterogasi tentang misi yang telah dilakukannya selama seharian ini Dia mengatakan kalau Lord Grimm adalah Yekyu Dan Yekyu berniat akan balik ke kompetisi dalam waktu dekat Lalu, kapten tim Blue Rain menyuruh Xiao Tian untuk mengkopi miryad Manifestation Umbrella Senjata tanpa spesiali milik Lord Grimm untuk dipelajari So, Xiao Tian langsung pergi ke Warnet Happy dan membawa Yekyu untuk menemui kapten tim Blue Rain Yang ternyata, kapten timnya juga adalah salah satu murid dari Yekyu saat di Akademi Lalu, kapten tim Blue Rain meminta satu pertandingan untuk melawan Lord Grimm dengan miryad Manifestation Umbrellanya Terima kasih telah menonton! Setelah waktu habis, pertandingan berakhir Lord Grimm kalah dengan perbedaan HP yang sangat tipis Sementara itu, di tim Tiny Herbs, seorang asasin bernama Kiawe Yivan Dia adalah salah satu pemain di tim profesional yang permainannya selalu berada di beringkat terakhir di Tiny Herbs Dan hampir tidak pernah dimainkan di dalam kompetisi Setelah itu, kapten tim Tiny Herbs diberitahu tentang pemain baru yang bernama Lord Grimm yang akhir-akhir ini viral So, dia berpikir kalau ini adalah latihan yang bagus untuk evaluasi Lalu dia mengumpulkan semua anggota tim termasuk Yivan untuk menyergap dan melakukan PK pada Lord Grimm Yang gak tau PK itu menghabisi player lain di dalam game yang mengakibatkan player yang dibunuh akan kehilangan sebagian experience levelnya Jadi turun level karakternya kalau mati Di sini karena Yivan tidak kebagian komputer, dia main dari gudang Wancir, bawang putih Di dalam game, semua anggota tim yang berusaha menyergap Lord Grimm berhasil dikalahkan oleh Yekyu yang dibantu Little Tang dan Bozzi Dan di sini Yekyu tertarik dengan gaya permainan Yivan Balik ke Tiny Herbs Kapten tim Tiny Herbs menjelaskan kalau yang berusaha mereka sergap kali ini adalah sang legenda glory Yaitu Yekyu Dan ternyata dia udah mengetahui dari cara bermainnya Lalu karena kemampuan Yivan yang tidak menunjukkan peningkatan Akhirnya dia dikembalikan ke akademi pelatihan Dan dengan berat hati, dia harus meninggalkan tim dan teman-temannya untuk kembali ke akademi untuk menjalani training Di sini dia diberitahu oleh mentornya kalau semua usahanya sudah terbilang bagus Namun karena para pemain pro juga sangat kompetitif Belum ada kesempatan untuknya untuk kembali ke Tiny Herbs Merasa tidak ada perkembangan di akademi Dia mendatangi Lord Grim untuk berguru Di sini Yekyu menilai kalau kemampuan dari Yivan adalah pemahaman umumnya Dan itu adalah bakat yang sangat langka Meskipun tidak dapat menghabisi musuh Hal itu adalah keahlian dari seorang kapten dan dapat membantu timnya menang Di sisi lain, kapten tim Tiny Herbs mencoba menghubungi Yekyu karena terlihat masih aktif di Glory Dia mengajak Yekyu untuk bersama-sama membimbing para pemain Tiny Herbs Lalu Yekyu menyuruh Little Tang untuk menjadi lawan latihan mereka Sekaligus juga untuk latihan untuk Little Tang Lalu paginya, Bozy tidak sengaja bertemu dengan Yivan di jalan Setelah berkenalan dan mengetahui mereka berdua bermain Glory Bozy mengajak Yivan untuk datang ke Warnet Happy Di sini, pertama kali mereka berempat bertemu Bozy, Yivan, Yekyu, dan Little Tang Namun mereka masih belum mengetahui kalau Yekyu adalah mantan kapten tim Excellent Era yang sangat terkenal Kecuali Yivan Lalu, saat Yivan sedang berbincang serius dengan Yekyu Yekyu melihat bakat Yivan yang masih terpendam Yaitu dia dapat memahami situasi di sekitar timnya Dan dia menyuruhnya untuk mengganti job dari Assassin menjadi support Di sini, Yivan sempat bimbang karena dia ingin mengeluarkan semua potensinya Dan menginginkan hasil maksimal dalam bermain Glory Namun di sisi lain, pemain dengan job support sudah ada di tim Tiny Herbs Sementara itu, di dalam Glory Lord Grimm ditemani dengan Little Tang dan Bozy sedang berbelanja perlengkapan di kota Dan saat keluar dari kota Mereka lagi-lagi disergap oleh Guild Excellent Era yang dari awal Ketua Guild-nya sudah sakit hati sama Yekyu Saat mereka terpojok Di sini, Yivan datang dengan akun barunya yang ternyata dia sudah ambil job support Karena sudah sering membaca quotes tentang motivasi hidup Diperlihatkan di sini tanpa latihan pun Yivan langsung dapat berkoordinasi dengan cukup baik Setelah pertempuran sengit, Guild Excellent Era yang menyergap mereka akhirnya mundur Dan Yivan sudah seperti menemukan jalannya lagi dengan job barunya Lalu setelah itu, Guild Moon Moon, milik wartawan di part 1 kemarin Guild-nya jadi semakin terpuruk di antara guild-guild besar yang saling berperang Mendapatkan rekor boss Di sini, Guild-nya hanya tersisa 30 orang dan terancam akan bubar So, wartawan tadi merendahkan dirinya untuk meminta jasa Yekyu Untuk membantu mereka membuat rekor mengalahkan boss monster Dia berkata kalau dia akan membayar jasa Yekyu Walau dengan equip pribadinya sekalipun Lalu karena kasian Di sini Yekyu hanya meminta tombak yang juga cukup langka Untuk nantinya akan diberikan kepada Little Tang Sementara itu di Warnet Happy Ada seorang player yang selalu menyewa ruangan VIP Untuk mempelajari dan memperhitungkan semua aspek Baik monster maupun para karakternya di game Glory Dengan sangat detail Terutama Lord Grimm Orang ini akan menjadi cukup berpengaruh nantinya Tapi kita ceritakan nanti aja Di lain sisi diperlihatkan kalau beberapa ketua Guild besar Sedang mengadakan rapat tentang jasa Lord Grimm Yang dinilai sangat materialistis Tidak pandang bulu mau Guild besar Atau Guild kecil Yekyu bersedia membantu dengan bayaran item Atau equipment langka So ini menjadi seperti pemicu perang dingin antar Guild Dimana antar Guild saling berlomba Untuk membayar Yekyu dengan lebih mahal Dan yang diuntungkan hanya Yekyu Lalu mereka mengumpulkan player-player terbaik mereka Untuk mengincar Lord Grimm dan timnya Niat banget anjir So mereka langsung bergegas menyergap Sebelum Lord Grimm dan kawan-kawan setimnya berkumpul Diperlihatkan semua anggota tim dapat dengan cekatan Menghindari sergaban tersebut Kecuali Little Tang Yang ternyata sedang membaca resep masakan Dan berakhir karakternya mati Yang mengakibatkan dia harus kehilangan senjata barunya Sedangkan Lord Grimm Dia dibantu oleh Saudian Seorang ahli pedang di tim Blue Rain Di part 2 kemarin Mereka berpencar untuk memecah musuh Lalu dengan santainya Saudian dapat mengalahkan beberapa orang sekaligus Dan diperlihatkan disini senjata miliknya patah Lalu dia mengejar salah satu musuhnya yang mempunyai job sama Untuk diambil senjatanya Kemudian dia segera menuju ke tempat Lord Grimm Dan mereka berdua dapat mengalahkan semua musuh tanpa sulitan Sementara itu Bao Zi secara tidak sengaja terperosok Kedalam sumur tua saat kabur dari kejaran musuh Dan tidak disangka Di dalam sumur tua itu Dia bertemu dengan seorang summoner Yang bernama Luo Ji Yang ternyata Dia adalah player yang selalu menyewa ruangan VIP Di warnet happy tadi Disini Luo Ji sudah sangat mengenal Bao Zi Karena Bao Zi sering mencetak rekor dengan Lord Grimm Dan saat lokasi mereka sudah ketahuan musuh Mereka jadi kabur berdua Lalu Sumu Cheng dan Yifan Yang menggunakan akun kedua mereka Mereka sempat diremehkan oleh musuh Karena tidak join member Alphaman Namun Berhubung mereka berdua aslinya Memang sudah sangat berpengalaman Dengan kerjasama yang sangat bagus Mereka berdua dapat mengalahkan musuh-musuhnya Dengan sekali serang Dan Little Tang Yang sudah respawn di kota Ketahuan nih sifat aslinya Jadi dia sudah dikasih tahu Yegyu Untuk menunggu dulu di kota Namun karena terlalu pede Dia berniat akan mengalahkan dua tim sekaligus Dan di luar dugaan Nyatanya dia sendirian dapat mengalahkan dua tim itu So mereka semua berkumpul di atas sebuah bukit Berhadapan dengan puluhan musuh yang juga udah respawn Karena darah mereka udah pada tipis Di sini awalnya Yegyu dan timnya bermaksud untuk kabur Namun Little Tang berkata kalau dia harus mengambil kembali senjatanya yang udah dirampas Lalu Yegyu bertanya kepada semua anggota timnya Yang artinya Apakah mereka mau membantu Little Tang Dan dengan semangat mereka semua menjawab bersedia untuk membantu So peperangan antara tim Lord Grimm dan gabungan dari 6 guild besar udah gak bisa menghindar Setelah semua anggota tim dipulihkan oleh Luo Ji Sedikit demi sedikit Anggota tim Lord Grimm bisa nyicil-nyicil musuh Dan saat energi musuh hampir habis Dengan taktik 4-4-2 Tim mereka dapat mengalahkan semua lawannya Sampai tersisa satu player yaitu ketua guild Excellent Era yang merampas senjata milik Little Tang Dan Yegyu sengaja membiarkannya duel dengan Little Tang Bahkan dengan senjata seadanya pun Little Tang dapat mengalahkannya tanpa kesusahan Lalu mengambil kembali senjatanya yang telah dirampas Setelah kejadian itu Ketua guild Excellent Era yang memimpin penyergapan di guild-guild besar Dia merasa sangat terpuruk karena disalahkan atas kekalahannya yang menyebabkan karakter dari pemain-pemain terbaik mereka turun level Lalu Luo Ji, seorang sumonar yang jenius tadi Akhirnya join ke tim Lord Grimm sebagai ahli strategi Dan mereka semua merayakannya dengan makan-makan bersama dengan sumujeng Melihat kebersamaan mereka Disini Yegyu bertanya-tanya di dalam hati Apakah ini tanda-tanda kalau insentif prakerja saya turun? Yegyu terpikirkan untuk membentuk tim secara ofisial dan kembali ke kompetisi Sementara itu Excellent Era sedang mengadakan jumpa pers terkait pensiunya Yegyu Tau selaku manajer mereka yang tidak lain adalah teman kecil Yegyu sendiri Untuk meredam kemarahan para fansnya karena kekalahan berturut-turut Excellent Era Dia bilang bahwa pensiunya Yegyu adalah karena kehendak Yegyu sendiri Jadi mereka tidak punya pilihan lain selain mendukung keputusan Yegyu Disini Gu 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 merasa sangat kehilangan dan tetap tidak percaya dengan statement Tau Dia berharap dengan pensiunya Yegyu bukan berarti dia tidak akan bertemu lagi dengan idolanya Di sisi lain, giliran Guil Tyron yang lapor ke wakil kapten mereka Karena kaptennya terkenal sangat killer, ketua Guilnya tidak berani lapor langsung ke kaptennya Makanya dia lapor ke wakil kaptennya dulu Diperlihatkan wakil kaptennya adalah orang yang sangat kaku dan super disiplin soal waktu Lalu, mereka langsung mulai penyergapannya Dan disini, dengan tangan kosong pun Yegyu dapat mengalahkan beberapa anggota Guil Tyroni Sampai dia berhadapan dengan wakil kaptennya Dan mereka sudah kenal satu sama lain Wakil kaptennya menantang Yegyu untuk taruhan dalam pertandingan tim Kalau tim Yegyu kalah, dia tidak diperbolehkan lagi melakukan misi penyerbuan Kalau tidak melakukan misi penyerbuan, dia tidak bisa nyari item untuk upgrade senjatanya So, tidak ada pilihan lain, Yegyu harus memenangkan pertandingan itu Tahu Yegyu yang ada di balik Lord Grimm Wakil kapten Tyroni langsung melaporkannya kepada kaptennya Namanya Han Wengking Dia juga adalah veteran Glory yang juga bersama-sama dengan Yegyu Memulai bermain Glory 10 tahun yang lalu Diceritakan dia ini adalah musuh bebuyutannya dari zaman dulu Ini kayak Tsubasa sama Yuga Gak tau Tsubasa sama Yuga nih, saya kasih tau nih, legend Balik ke cerita, disini Han Wengking dengan job karakternya Brawler Dia pengen tau nih keadaan Yegyu sekarang So, dia memutuskan untuk ikut dalam pertandingan Balik ke Warnet Happy, disini karena merasa Yegyu harus menang Dia meminjam ruangan VIP yang nantinya akan dibayar tempo Untuk menjabarkan taktiknya dalam melawan Tyroni yang terkenal dengan damage yang sangat tinggi dan gaya permainannya yang agresif Dan saat masuk ke pertandingan, diperlihatkan bukan cuma damage-nya yang tinggi Healer mereka juga bermain sangat bagus Sehingga ketika tim Yegyu mencoba menguras HP anggota tim Tyroni Dia akan langsung diobati lagi dan HP-nya menjadi kembali penuh Disini tim Yegyu sempat stres dengan healer milik tim Tyroni Namun, Yegyu punya rencana untuk menculik salah satu anggota tim Tyroni Dan menariknya agar keluar dari jangkauan healer mereka Dan saat tim Yegyu kira mereka sudah menang Keluarlah Han Wengking dengan intro epicnya Pakai Meteor Storm Dengan beberapa skill, dia langsung menghabisi Bawzi, Yifan, dan Little Tang Untuk bertarung 101 dengan Yegyu Disini, Wengking hanya penasaran apakah Yegyu benaran keluar atau dikeluarkan sebenarnya Dan Yegyu menjawab Yang artinya dalam bahasa Inggris Experience is the best teacher Bahasa Indonesia-nya saya juga kurang tahu Intinya dia berkata kalau dia akan kembali ke kompetisi dalam waktu dekat Balik ke Warnet Happy merasa udah kalah dalam taruhan Yegyu tidak bisa lagi melakukan penyerbuan boss monster Lalu dia memikirkan jalan lain untuk mendapatkan material untuk senjatanya Dia menjual panduan strategi untuk memecahkan rekor penyerbuan Buatan Luwoji untuk kemudian ditukar dengan material langka Sementara Little Tang Dari pertandingan terakhirnya melawan Terny Dia udah berpikir kalau Yegyu memang bukan orang sembarangan Dan saat wawancara Han Wengking berkata kepada Pers Kalau Yegyu tidak menyerah dan akan kembali ke turnamen dalam waktu dekat Yang menyemangati Kuo Kuo lagi untuk mendukung Yegyu idolanya Karena berpikir Yegyu akan kembali ke ekselen era Di sini Kuo Kuo memesan tiket untuk melihat pertandingan para bintang Yaitu pertandingan antara junior untuk menantang seniornya dalam pertandingan satu lawan satu Sementara itu Sumu Cheng yang sedang kopi darat dengan Yegyu Dia juga meminta Yegyu untuk datang ke acara pertandingan para bintang Dan memberikan tiga buah tiket untuknya Di sisi lain karena tiketnya udah terjual abis Calo kenalan Kuo Kuo tidak bisa mendapatkan tiket untuknya Pas nih Yegyu memberikan tiketnya lalu paginya Dia Kuo Kuo dan Little Tang berangkat sama-sama Sampai di tempat Kuo Kuo membuka stand untuk Yegyu Dan dia bertemu dengan Calo kenalannya di ekselen era tadi Calo itu berkata kalau masa kejayaan Yegyu udah selesai dan sekarang dia udah gak main lagi Lalu mereka membantu Kuo Kuo untuk membereskan standnya dengan kata lain diusir Di sini Kuo Kuo merasa sangat down Dan Yegyu menyemangatinya dengan berkata Lalu Kuo 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 jadi mengerti kalau yang diidolakannya selama ini adalah semangat Yegyu Yaitu membuat yang mustahil menjadi mungkin Sementara itu diperlihatkan Yifan yang dengan inisiatifnya sendiri mendaftar sebagai penantang di pertandingan para bintang Diam-diam dia ingin menunjukkan kemampuannya yang sekarang kepada kapten tim Tiny Herbs Lalu sebelum pertandingan dimulai Di sini Sumu Cheng mendatangi Yegyu dan pura-pura untuk duduk di kursi penonton Melihat Sumu Cheng di situ Kuo Kuo terlihat sangat girang Girang mulu nih kakak Acara itu dihadiri oleh 6 tim besar yang ikut berpartisipasi Dan pertandingan pertama dari tim Tiny Herbs Teman deket Yifan, seorang penyihir yang menantang kaptennya sendiri Untuk mempermudah kita akan sebut saja Junior dan kaptennya Di sini terlihat si Junior Tiny Herbs merasa tertekan melawan kaptennya Dia hanya sembunyi dari awal pertandingan dan saat udah ketahuan Juniornya langsung kabur dan terus diserang oleh kaptennya tanpa mempunyai kesempatan untuk menyerang balik Sampai si Junior mendapatkan kesempatan lagi untuk bersembunyi Karena udah menang XP Si kapten memaksa Juniornya keluar dengan membakar seluruh area hutan di sekitarnya Karena XPnya terus terkuras Tidak punya pilihan lain Si Junior harus keluar dan melawan kaptennya secara terang-terangan Dan ternyata pertandingan ini memang rencana dari kapten Tiny Herbs Pada serangan terakhir, dia sengaja mengalah untuk membangun mental dan kepercayaan diri Juniornya Untuk menggantikannya sebagai kapten kelak Demi masa depan, tim Tiny Herbs Lalu pertandingan kedua Ivan yang ingin membuktikan dirinya dalam bermain sebagai support Melawan seorang kapten dari tim Void yang kurang terkenal Tapi permainannya sudah diakui sebagai support paling hebat di liga Diperlihatkan disini cara bermain seorang support yang sangat berbeda dengan job-job lain Karena emang kurang kuat dalam pertandingan satu lawan satu Mereka benar-benar bergantung pada medan untuk dimanipulasi semaksimal mungkin Saat posisi kapten tim Void sudah menang Dia terus menyerang Ivan dengan ritme yang sangat cepat Tanpa memberikan kesempatan kepada Ivan untuk bernafas Dan saat Ivan sudah bisa nyerang balik Ternyata itu juga cuma tipuan dari kapten tim Void untuk benar-benar mendominasi di pertandingan Lalu saat kalah Terlihat jelas kalau Ivan tidak cukup kuat menghadapi pertanyaan pers yang emang nyelaki tanjir Bahkan di luar pun Yekyu bilang kalau dia sudah kelewat batas Kalau dia mau belajar, mau minta saran-saran, benar lu nyariin dia Tapi kalau mau pamer kemampuan sama dia, nah lu kurang ajar namanya tong Ikut emosi saya Baru dibuji dikit sudah terbang-terbang Lalu bukan nyamuk tong, mau terbang-terbang Lanjut, pertandingan selanjutnya Sun Xiang menantang Han Wenking dari Tyrony Di sini Wenking terbayang akan Yekyu yang akan kembali ke kompetisi Sehingga menjadi tidak fokus di dalam pertandingan Yang menyebabkan Sun Xiang agak lebih mendominasi Namun ketika Sun Xiang berkata kalau Han Wenking sudah tua dan sudah waktunya untuk pensiun Sebagai senior, Han Wenking akan sangat malu kalau dia kalah di pertandingan ini So dia menunjukkan kemampuan seorang senior yang sebenarnya Ibuinhos akan sangat terbang. Orang terbangЫ Dan saat ditanyai wartawan Sun Xiang tersinggung karena selalu Dibanding-bandingkan dengan YeQ Dan dia hanya alesan aja kurang beruntung Macem-macem kayak saya banget nih Alesan mulu Next pertandingan penonton melawan pemain pro Dari sekian banyak penonton Akan dipilih satu untuk bertanding Dengan salah satu pemain dari akademi Di tim profesional Disini saya sempat berpikir kalau YeQ Yang akan terpilih Namun ternyata saya salah Secara kebetulan yang terpilih adalah Little Tang Dan lawannya adalah salah seorang murid Dari tim Excellent Era Saat maju ke depan diperlihatkan Akun Little Tang baru mulai dibuat Kurang dari sebulan yang lalu Lalu saat pertandingan dimulai Bahkan calon pemain profesional pun Udah kewalahan melawan Little Tang Melihat anak buahnya akan dikalahkan oleh pemula Diam-diam Sun Xiang maju untuk menggantikan posisi anak buahnya Dan disini YeQ juga gak tinggal diam Melihat perbedaan cara bermain yang sangat mencolok Dia tahu kalau Sun Xiang menggantikannya di belakang Lalu dia juga diam-diam menggantikan Little Tang untuk melawan Sun Xiang Dan pertandingan berjalan sangat sengit Sampai saat keduanya menggunakan Ultinya Dan tiba-tiba Sun Xiang udah kalah Lalu saat diperlihatkan tayangan ulangnya Ternyata YeQ mengganti arah serangannya di saat yang sama dia menghindari serangan musuh Dan itu adalah gerakan khas YeQ waktu dia masih aktif jadi pemain profesional Sesaat YeQ merasakan kembali euforia kemenangan saat masih menjadi pemain profesional Sementara itu Para wartawan yang melihat gerakan khas YeQ segera berlari ke tempat pertandingan Namun YeQ sudah tidak ada disana Dan Guo-Guo Sampai disini dia akhirnya sadar kalau ternyata YeQ OP warnetnya beneran YeQ yang ia idolakan Dan juga diperlihatkan kalau kembalinya YeQ disambut baik oleh para kapten dari tim-tim besar Balik ke Guo-Guo Di hotel dia berniat untuk menemui YeQ Namun karena sudah mengetahui aslinya YeQ Dia jadi malu-malu lucu Lalu saat mereka kembali ke warnet Ada banyak sekali wartawan yang menunggu mereka Dan refleks Guo-Guo langsung gercep melindungi YeQ Namun ternyata Para wartawan itu cuma numpang ngecas disitu Mereka menunggu Tao dan Sunxi yang di depan warnet Karena kantor Excellent Era sama warnetnya emang depan-depanan Dan berita kemunculan YeQ juga sampai ke komisaris Excellent Era Kerumunan para wartawan di kantor Excellent Era Membuatnya berpikir bahwa dia dan Tao telah membuat langkah yang salah dengan mengganti YeQ Di sisi lain YeQ karena penyamarannya sudah diketahui bosnya Dia bekerja menggunakan masker agar wartawan yang sering main di warnet happy mengenalinya Dan ternyata pancingannya berhasil Saat wartawan menanyainya YeQ menyuruh wartawan itu untuk minta izin ke Guo-Guo Lalu wartawan itu berusaha menceritakan asumsinya Bahwa pegawainya adalah YeQ yang terkenal itu Namun Guo-Guo berusaha menyangkalnya untuk melindungi penyamaran YeQ Sementara itu Tao mengundang YeQ ke kantor Excellent Era Menyadari kesalahannya Dia meminta kembali YeQ untuk balik ke tim Excellent Era Di sini dia menjabarkan e-sport dari segi bisnis yang memang masuk akal Jadi mereka mengambil sun siang untuk menarik perhatian publik Gini, memang benar kalau kerjasama itu kunci kemenangan Namun dalam bisnis bukan cuma kemenangan Mereka juga harus menarik perhatian Kalau kita nonton MOBA Misal Mobile Legends Di kompetisi kalau lagi war salah satu tim menang dengan kerjasama yang baik Biasa aja Nah hype-nya beda ketika salah satu tim menang dengan Savage Satu lawan lima Pasti langsung trending Nah itu yang dicari Namun disini YeQ berkata kalau dia udah punya tim sendiri Dan dia berencana akan kembali ke kompetisi Karena udah marah Diperlihatkan disini Tao membuang semua komputer kenangan mereka bersama Sumu Kyu Yang telah mengantar mereka menjadi seperti sekarang ini Lalu adegan berpindah kepada kenangan YeQ bersama dengan Sumu Kyu Yang menciptakan miryad manifestation pertama kali Diperlihatkan disini YeQ memang dari awal sangat menyukai kelas tanpa spesialis Namun karena paksaan dari Tao Akhirnya Sumu Kyu mengurungkan niatnya untuk membuat senjata itu Lalu dia menghapus semua material di dalamnya Sehingga miryad manifestation umbrella kembali ke level 1 Dan dia taruh di box tua Sumu Kyu bilang ke YeQ kalau miryad manifestationnya gagal Untuk meredam kemarahan YeQ Dia bilang kalau mereka akan taruhan Siapa yang jadi pemain terbaik diantara mereka kelak Dia akan memakai miryad manifestation umbrella Yang sekarang cita-cita YeQ kesampean untuk menggunakan senjata tanpa spesialis Dia juga menemukan sebuah buku milik Sumu Kyu di dalam komputer Di dalamnya tertulis sebuah resep untuk menyempurnakan miryad manifestation umbrella Yaitu dengan menyelesaikan sebuah quest untuk naik ke atas sebuah tower Dan biasanya orang-orang yang udah bisa naik ke situ Adalah akun-akun level dewa semua Dan ditambah lagi Di dalam quest itu Dia tidak boleh sekalipun terkena serangan dari monster Maka dari itu dia manjatin luar towernya Diperlihatkan disini YeQ tampak kualaan menyelesaikan quest itu Di saat genting Dia mendapatkan skill baru baling-baling bambu Dan dengan mudah dia langsung terbang menuju puncak Balik ke cerita di atas tower Ternyata dia disambut oleh teman-teman lamanya dari tim-tim besar Mereka udah gak sabar untuk mencoba senjata YeQ yang udah sempurna Sementara di warnet happy Gogo yang mendengar rencana YeQ untuk kembali ke kompetisi Dia merasa ingin dilibatkan disitu Namun setelah dipikir-pikir lagi Karena permainannya payah Dia tidak mungkin jadi anggota timnya So dia memutuskan untuk menjadi manajer tim itu Walau agak minder juga Di lain sisi YeQ juga meminta bantuan Sumuceng Untuk mendaftarkannya di Liga Penantang Haduh Mbak Muceng Sampai mana tadi Jadi ini seperti Liga di bawahnya Liga Utama Untuk menjadi tim profesional Sebelum masuk ke Liga Utama Para tim e-sport harus menjadi juara satu di Liga Penantang Dan tidak semudah itu juga Untuk membentuk tim menuju kejuaraan Mereka harus membuat guild terlebih dahulu dan mengumpulkan anggota Lalu siangnya YeQ menemui kapten tim Tiny Herbs Untuk membicarakan evaluasi Yifan Di sini kapten tim Tiny Herbs penasaran dengan tim baru YeQ Lalu YeQ mengajaknya melihat-lihat Warnet Happy yang akan menjadi markasnya kelak Sekalian memancing Guogo untuk mengajukan diri menjadi manajer Di sini kapten tim Tiny Herbs memanas-manasi Guogo Dengan mengajak YeQ masuk ke Tiny Herbs Dan aha Guogo terpancing Dia bersih keras untuk menjadi manajer tim baru YeQ So YeQ mengetes Guogo untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan awal Pertama mereka membuat guild Biasanya nama tim e-sport keren-keren ya Ada Rufay kalau nggak XJZ gitu-gitu Lah ini namanya guild hebat Yadatara Lalu Guogo merekrut anggota dengan memberikan hadiah Untuk member baru yang join ke guild mereka Setelah mendapatkan 300 anggota pertama Dia mendaftarkan guildnya untuk naik level Dan persyaratannya mereka harus menyelesaikan sebuah misi So Guogo tinggal pencet oke-oke aja slow beres Namun Di sini Guogo tidak tahu kalau questnya ternyata mengalahkan boss Yang hampir mustahil untuk dikalahkan dengan timnya yang sekarang Dan lagi setelah Guogo menerima quest itu Questnya harus diselesaikan dalam waktu 2 jam Dan kalau mereka gagal Guildnya akan dihabus Nggak punya pilihan lain Mereka langsung mulai penyerangannya Dan seperti yang diperkirakan Penyerangan pertama mereka gagal Di sini Yekyu juga menyadari kalau serangan para anggota guild miss dengan disengaja Dan ternyata memang benar kalau para anggota guild itu adalah ketua guild-guld besar yang menyamar untuk menggagalkan rencana Yekyu dalam membentuk tim baru Kegagalan itu menjadi pelajaran pertama untuk Guogo dalam memperhitungkan kegagalan Eh Diperlihatkan di sini Guogo sangat tertekan karena sebelumnya dia memang tidak pernah memikul tanggung jawab yang cukup besar Lalu setelah Luo Ji memperhitungkan sebuah taktik Dalam waktu yang terbatas mereka mencobanya lagi Di sini Yekyu sengaja memposisikan monster ke pojok Agar serangan para anggota yang sengaja meleset mengenai tembok Dan ternyata itu yang direncanakan Yekyu dan Luo Ji Di menit-menit akhir karena temboknya dihantam terus Sebuah bongkaan batu besar jatuh menimpa monster itu dan membuatnya mati seketika Lalu mereka merayakan keberhasilan mereka dengan minum buah Vita Balik ke Guogo diperlihatkan ini adalah benar-benar sebuah ujian untuknya Lalu dia menunjukkan kepada Yekyu bahwa dia benar-benar mendukung Yekyu untuk membuat tim baru Walau dia tidak dilibatkan sekalipun Melihat ketulusannya, di sini Yekyu memberitahu bahwa mereka menang dalam quest guild Dan Guogo secara ofisial diangkat menjadi manajer guild Asal dia mengganti nama guildnya menjadi guild happy Setelah itu, Yekyu menjebak ketua guild blue rain untuk datang ke warnet happy Untuk mengajari Guogo agar lulus ujian sertifikasi sebagai manajer profesional Lalu beberapa bulan kemudian, waktu berlalu, member guild juga bertambah Dan saat libur tahun baru, Bauzi, Little Tang, dan Yifan pamit untuk pulang kampung satu demi satu Lalu saat Yekyu sedang berbelanja untuk tahun baru Datang seseorang yang mirip sekali dengan Yekyu yang menggunakan dandanan sangat rapi Di sini Guogo langsung mendatangi Sumo Cheng dan bertanya-tanya apakah Yekyu punya keperibadian ganda Ternyata, dia adalah kembaran Yekyu yang udah pernah kita bahas di part satu minggu lalu Yang pakai Ki sama pakai X Alasan kedatangannya adalah, dia disuruh ayahnya untuk membunjuk Yekyu pulang Dan ternyata Yekyu berasal dari keluarga yang sangat kaya Pas banget Guild baru mereka sedang cari investor So, mereka menjebak kembaran Yekyu untuk mendanai guild mereka Melihat saudaranya bahagia disitu Sudah happy, slow, sudah yakin dengan pilihannya Kembaran Yekyu akhirnya pulang dengan membawa oleh-oleh mainan favoritnya dulu ketika kecil Sementara itu, di excellent era Sun Xiang terus melatih ultinya setelah kekalahannya di pertandingan para bintang kemarin Singkat cerita, beberapa hari kemudian Guo Guo akhirnya lulus dengan ujian sertifikasinya Lalu Little Tank, Pao Zi, dan Yivan juga udah balik dari liburannya Dan mereka merayakannya dengan makan-makan Di sini, secara ofisial para pemain tim happy menyerahkan kartu akun mereka ke Guo Guo untuk melantiknya menjadi manajer mereka Dan mereka melanjutkan dengan nonton pertandingan excellent era melawan thunderclap Diceritakan thunderclap ini adalah tim one man show Kenapa? Karena hanya kaptennya Xiao Shikin yang terkenal sebagai satu dari empat master taktis di glory Di sini diperlihatkan semua anggota tim lainnya tidak mempunyai cukup kemampuan untuk mengikuti cara bermain kaptennya Maka dari itu, tim mereka berada pada peringkat terbawah Dan karena kekalahan berturut-turut excellent era Membuat peringkat mereka juga menurun drastis dari yang tadinya juara menjadi peringkat nomor dua dari bawah So pertandingan ini menjadi seperti pertandingan akhir dari kedua tim Kalau kalah, salah satu dari mereka terancam akan tergradasi di musim depan Di sini karena lawannya peringkat paling bawah Sun Siang langsung menunjukkan jurus barunya Jurus yang sama yang menjadi ciri khas Yekyu Yang menegaskan bahwa dia bisa melakukan apa yang Yekyu lakukan Namun, lawannya kali ini adalah Xiao Shikin Satu dari empat master taktis Yang ketika mengetahui kelemahan lawan Dia akan memaksimalkannya habis-habisan Lalu diperlihatkan Sun Siang harus membayar karena udah pamer Sampai pertandingan berakhir dengan kekalahan excellent era yang membuat mereka harus turun ke liga penantang musim depan Hasil tersebut juga membuat geram para fansnya Dan diperlihatkan di sini hanya Sumu Cheng yang cukup mempunyai nyali untuk keluar dan meminta maaf kepada pers dan para fansnya Sementara itu, di sisi thunderclap Di sini mereka bukan merayakannya Malahan Xiao Shikin, kapten timnya mengundurkan diri Karena diam-diam Ternyata dia telah direkrut oleh Tao dari tim excellent era Lalu untuk menghibur Sumu Cheng Karena tengah melewati masa sulit Yekyu mengajak Sumu Cheng pergi ke sebuah peta yang dibuat oleh Sumu Kyu Dan tanpa disengaja mereka berdua masuk ke sebuah bug Yang di dalamnya malah syahdu Ternyata bug itu memang sengaja diciptakan Sumu Kyu sebagai easter egg di dalam game ini Di sini Sumu Cheng cerita kepada Yekyu bahwa di excellent era Dia sudah tidak bisa menikmati bermain glory lagi Singkat cerita, saat Xiao Shikin join ke excellent era Diperlihatkan dia dan Sumu Cheng memang seperti sudah lama kenal Dan kehadiran Xiao Shikin di excellent era Pasti akan memaksimalkan gaya bertarung para anggotanya Terutama Sun Xiang jika dia dapat mengendalikannya Sementara itu di tim Happy Tibalah jadwal untuk para tim yang akan mendaftar di Liga Penantang Di sini mereka bertemu dengan para atlet-atlet esport yang sudah terkenal Termasuk excellent era yang sudah degradasi Sementara Yekyu menemui Xiao Shikin dan mereka berbincang antara teman lama Dan besoknya mereka langsung bersiap menuju ke pertandingan seleksi Dimana mereka harus melawan salah satu dari tim besar untuk diuji kemampuannya Dan lawan tim Happy kali ini adalah tim Tiny Herbs Karena Yifan adalah mantan anggota tim itu Dia tahu betul apa yang menjadi kelemahan tim Tiny Herbs Dia berkata kalau tim Happy akan membutuhkan healer untuk mengalahkannya So mereka langsung ngelis 10 healer terbaik Dan mereka memilih salah satu yang ahli dalam menghapus debuff Untuk yang tidak tahu debuff, itu adalah skill salah satu job untuk mengurangi kekuatan musuhnya Contoh, serangan yang awalnya 100, kalau kena debuff jadi cuma 40 Jadi gampangnya musuhnya dibuat lemah Dan kebetulan yang dipilih adalah orang yang bernama Anwen Yi Diceritakan bahwa motivasi utama orang ini dalam bermain glory adalah untuk menghasilkan uang Di sisi lain, diperlihatkan Xiaoxi Qin juga sudah mempunyai taktik Untuk mengikuti pertandingan seleksi dengan kekuatan besar di tangannya sekarang Balik ke tim Happy karena persiapan dan semangatnya untuk berkompetisi Di sini Yekyu menunjuk Yifan sebagai wakil kapten Dan menyuruhnya untuk mewawancarai Anwen Yi Dan saat Anwen Yi membahas gaji Yekyu datang untuk mengetes kemampuannya Dan ternyata, dia sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk debuff Namun kemampuan healing dan kesadaran situasinya sangat bagus Diceritakan di sini Anwen Yi menggunakan Joki untuk menjadi top 10 healer Dan para anggota tim Happy masih belum tahu So dia masuk menjadi anggota ke-6 tim Happy Lalu untuk melengkapi equipment Anwen Yi Karena modal mereka terbatas Yekyu mengajak mereka untuk merampas dari player lain yang mati di penyerangan boss Di sini, untuk memecah belah lawan yang terdiri dari beberapa guild Yekyu sengaja menyerang salah satu player agar keadaan menjadi kacau Dan antar guild saling berantem satu sama lain Dan saat mereka sedang mengincar senjata untuk Anwen Yi Ada seorang asasin yang menggunakan cara yang sama dengan mereka untuk mengambil senjata itu Lalu saat Yekyu sedang mengejar asasin tersebut Diperlihatkan kemampuan asasin itu cukup mumpuni melawan Yekyu Namun karena lawannya Yekyu You know lah siapa yang menang Di lain sisi, anggota tim Happy yang lain udah ketahuan telah menyerang anggota guild-guid besar Kecuali Anwen Yi yang dari tadi selawa jamilin senjata Namun karena inisiatif Yifan Dia merasa harus melindungi Anwen Yi Dan mereka semua malah jadi ketahuan kalau satu tim So mereka langsung dikroyok oleh para anggota guild disitu Diperlihatkan disini Yifan merasa beban seorang wakil kapten yang diberikan kepadanya terlalu berat Sehingga dia jadi terlalu over dalam mengambil keputusan Kegagalan itu juga menjadi titik dimana Anwen Yi akan menyerah dengan tim Happy Namun setelah berbincang dengan Guo Guo Karena melihat kekompakan dan usaha mereka dalam membangun tim Dia jadi mengerti motivasi dan visi misi dari DPRD daerah setempat Singkat cerita datanglah jadwal pertandingan mereka dengan Tiny Herbs Paginya Yifan sempat menghilang Dan seluruh tim mengira dia tertekan sehingga melarikan diri dari pertandingan Namun ternyata dia pergi ke tempat pertandingan lebih awal Dan mereset semua pertandingan dari tim Tiny Herbs sebelumnya Diperlihatkan saat Anwen Yi sedang mencari Yifan Dia bertemu dengan ketua Guild Excellence Era yang berusaha menawarnya kredit tanpa agunan Kalau dia mau bermain asal-asalan dan membuat tim Happy kalah Disini Anwen Yi yang motif utamanya adalah mencari uang sempat goyah Kalau saya mau langsung Hmm, boleh Sementara itu YQ WA Yifan untuk online dan bertemu di dalam game Disini Yifan diajari untuk meneguhkan hati dan mengalahkan rasa takut Akan jurus tapak Buddha yang melegenda kok melenceng terus Saat pertandingan akan dimulai Akun YQ yang tanpa spesialis sempat menjadi sorotan Dan aturan pertandingan seleksi ini untuk dapat lolos Anggota tim Happy harus melewati garis finish dan mendapatkan poin Sementara tim Tiny Herbs menghadang mereka Diperlihatkan baru mulai pertandingan Tim Happy langsung disergap dengan berbagai skill yang mencakup area yang luas untuk memecah belah formasi Sampai disini Yifan sendirian berniat akan menghadang musuh Mentara teman-temannya yang lain melanjutkan perjalanan Dia mempunyai cara kreatif untuk menghalau mantan kaptennya dengan memasang perangkap di antara pohon Di sisi lain Saat anggota tim Happy yang lain sudah mencapai 50% perjalanan Little Tang dan Bao Zi terkena efek racun dari musuh Dan disini Anwen Yi Healer mereka langsung terlihat gelagapan karena tidak menguasai skill untuk menghabus debuff Little Tang dan Bao Zi terus meminta Anwen Yi untuk menghabus debuff mereka Sementara HP mereka sudah hampir habis Dan saat Anwen Yi berniat akan mengobati mereka Dia sudah terlambat karena HP mereka sudah habis Tepat di depan garis finish Daripada menyalahkan satu sama lain di dalam kompetisi YeQ menyuruh Anwen Yi untuk memulihkannya Dan diperlihatkan dia dapat memberikan skill pemulihan di saat yang tepat Dan membuat musuh cukup kesulitan menghadapi mereka berdua Alih-alih disalahkan atas kematian Little Tang dan Bao Zi Disini Anwen Yi malah diapresiasi karena kemampuan pemulihannya Yang membuatnya merasa yakin bahwa dia sudah masuk di tim yang tepat Dan akhirnya dengan dilindungi YeQ dan Zivan Dia berhasil masuk ke garis finish Setelah pertandingan berakhir Dia memutuskan untuk ikut berjuang dengan tim Happy Dan mengatakan yang sejujurnya ke YeQ Bahwa dia tidak menguasai skill penghilang debuff Lalu YeQ berkata kalau Anwen Yi menetap disini Dia akan mengajarkan teknik penghilang debuff kepadanya Setelah melihat jadwal pertandingan Lawan mereka selanjutnya adalah tim Blue Rain Dan Shao Tian memberitahu ke YeQ Kalau kaptennya sudah memikirkan sebuah taktik Dan akan tampil maksimal kali ini Di sisi lain YeQ juga sudah menyiapkan rencana Untuk memecah kerjasama Shao Tian dan kaptennya Dia mengajak sahabat lamanya Seorang veteran Glory yang sudah sangat berpengalaman Orang ini bernama Wei Chen Dengan job karakternya Warlock Atau dalam bahasa Indonesia nya Dukun Tidak pakai beranak Dia berkata kalau dia sudah tidak main Glory Dan sudah sukses dunia akhirat Padahal ya bohong-boongan doang Mereka berdua meretas alamat IP satu sama lain Dan berencana mencari tahu sendiri keadaan mereka masing-masing Saat YeQ sampai ke markas Wei Chen Anak buahnya berkata Kalau seseorang membayar mereka untuk menghabisi Lord Grimm Dan dia menemukan sebuah miniatur senjata Yang sepertinya senjata itu sangat berharga bagi Wei Chen Sementara itu Wei Chen juga sampai ke warnet Happy Dia bertemu dengan Gu Gu Dan diperlihatkan Wei Chen Sama hebatnya dengan YeQ dalam menggali informasi Namun jawaban Gu Gu Tidak seperti yang diharapkannya Tim Happy hanya beranggotakan 6 orang pemula Dengan ekipmen seadanya Dan berharap mendapatkan titik koordinat keberadaan Lord Grimm Dia malah mendapatkan tanda tangan YeQ Saat kembali Dia dapat laporan dari anak buahnya Tentang titik koordinat Lord Grimm Dan ternyata YeQ mengatakannya sendiri saat mampir ke markasnya Dia memang berencana menjebak Wei Chen bersama dengan timnya Dan saat Wei Chen sendiri turun tangan YeQ sengaja mengeluarkan jurus bayangan untuk pura-pura terkena perangkap dari Wei Chen Lalu Saat dia dikeroyok oleh anak buah Wei Chen Ternyata dari tadi Yifan membantunya dari belakang Lalu YeQ menyuruh Yifan untuk melawan Wei Chen Diperlihatkan dengan ilmu banyak mulut Wei Chen berusaha menghasut Yifan Namun ia tetap dapat dikalahkan oleh Yifan Dan mereka mengambil senjata milik Wei Chen Yang memang sudah level mentok So tidak punya pilihan lain Wei Chen harus menemui YeQ di warnet Happy Diperlihatkan dia datang dengan pakaian sewaan ala-ala bos mafia Sampai disini Para anggota tim Happy bekerja sama dalam menghasut Wei Chen Mereka berpura-pura akan mempreteli Mempreteli senjata milik Wei Chen yang sangat berharga Jika Wei Chen tidak mampu membantu mereka dalam pertandingan seleksi Dalam latihan Wei Chen langsung menantang semua anggota tim Happy Untuk melawannya dalam pertandingan memanjat tower Dan disini diperlihatkan Betapa berpengaruhnya skill stone di dalam pertandingan Walau Wei Chen sudah mengalah Dia menunjukkan perbedaan pengalaman dan mentalitas antara mereka Dan semua anggota tim Happy hanya dijadikan batu loncatan baginya Saat sampai di pertandingan Ternyata Wei Chen adalah mantan Kapten Blue Rain sendiri Jadi rencana Yekyu dari awal untuk mengalahkan Blue Rain Adalah dengan memanggil senior mereka sendiri Dan sampai disini Saya baru sadar kalau jurus banyak mulut Sao Tian Ternyata berasal dari senior koplak satu ini Lalu saat pertandingan dimulai Yekyu memberinya senjata tongkat ceker ayam untuk melawan tim Blue Rain So dia tidak ikut main cuma duduk-duduk nontonin para juniornya yang sedang mati-matian Dan juga diperlihatkan Sao Tian dengan jurus banyak mulutnya melawan Yekyu Disini dia dipermalukan dengan membuatnya tersangkut diantara dinding Sementara itu Wei Chen juga mulai panas karena udah diprovokasi musuh Dia, Yifan, dan Bao Zi Berhasil menghabisi tanker musuh dengan mudah Namun saat akan menuju garis finis Mereka dihadang oleh tiga orang musuh Disini Dia memakai jurus banyak mulutnya untuk menghadapi anggota tim Blue Rain Dan saat ketiga temennya udah masuk garis finis Tinggal dia sendirian Dia berhadapan dengan kapten tim Blue Rain yang sekarang Disini diperlihatkan masa lalu antara mereka Saat latih tanding antara senior dan junior Wei Chen yang masih aktif menjadi kapten Berulang kali dikalahkan oleh kapten tim Blue Rain yang sekarang Yang membuatnya trauma hingga mendadak pensiun So, Wei Chen membuat senjata khusus untuk melawannya Yang sekarang malah disita sama YeQ Digantiin tongkat ceker air Lalu, Wei Chen dan YeQ berantem disini Mereka membabi buta diantara dinding bangunan Dan ternyata itu cuma tipuan mereka untuk meruntuhkan bangunan Dan akhirnya mereka berlima dapat lolos ke garis finis So, disini YeQ mengembalikan senjata milik Wei Chen Dengan satu pesan Bahwa kalau dia terlalu bergantung pada senjatanya Itu justru malah akan melemahkan kemampuan player-nya Teringat bagaimana atmosfer di dalam pertandingan Dan tim yang menghargai semangat redupnya Wei Chen berniat akan kembali ke Liga Profesional Dan menjadi bagian dari tim Happy Setelah itu Dia bertemu dengan kapten tim Blue Rain Yang mengapresiasi permainannya selama di Liga Profesional Dan kapten tim Blue Rain juga berterima kasih kepada Wei Chen Karena sudah mengurus para juniornya dan menjadi inspirasi Sehingga mereka menjadi seperti sekarang Sementara itu, hasil seleksi sudah diumumkan Dan mereka akhirnya lolos Walau berada di ranking paling bawah Di sisi lain, di Excellent Era Sun Xiang menjadi semakin kepikiran melihat tim Happy Ternyata juga lolos So, dia menantang YeQ untuk melakukan pertandingan persahabatan Untuk meredakan encok pegelinunya Saat meeting, sebelum diadakannya pertandingan Di sini, Luo Ji mengemukakan pendapatnya untuk mengincar Xiao Shikin Inti dari permainan Excellent Era yang sekarang So, mereka membutuhkan seseorang yang cepat Dan mempunyai damage instant yang besar Di sini, YeQ terpikirkan dengan asasin Yang merebut senjata Anwen Yi Saat mereka merampas di misi boss di part 6 kemarin So, dia langsung online Untuk mencarinya di dalam game Dan saat ketemu Diperlihatkan asasin itu tidak bicara sepatah kata pun Yang menegaskan kalau dia adalah seorang introvert garis keras Setelah Wei Chen menyadap alamat IP akun tersebut Ternyata Diketahui dia bekerja di salah satu coffee shop milik Bu Jazim Dan untuk kalian ketahui Bu Jazim telah memiliki puluhan coffee shop Warung Padang, Pusat Ole-Oleh Dan beberapa warung sate kambing Siapa? Yang nanya Di sini mereka mengira asasin itu adalah manajernya yang bulat Namun ternyata Ada seorang pegawainya yang tidak sengaja menjatuhkan sebuah kartu akun So Yekyu dan temen-temennya baru sadar kalau dia adalah asasinnya yang asli Namanya adalah Mo Fan Dan beberapa bulan terakhir Dia bekerja sebagai barista di coffee shop Diperlihatkan di sini Manager coffee shop itu berusaha menggelapkan uang Dan saat suami Bu Jazim datang dan memorgokinya Untuk menyelamatkan dirinya Dia menyalahkan semua pegawai yang bekerja di situ Sampai di sini Yekyu memutuskan untuk memburunya di dalam game Dan membuatnya tidak nyaman lagi bermain glory Sampai Mo Fan bersedia untuk diajak bicara Sampai Yekyu memasukkannya ke dalam sumur tua Akhirnya Mo Fan bicara So Yekyu langsung menyuruhnya untuk datang ke Warnet Happy Dan dia langsung OTW ke Warnet Happy saat itu juga Sesampainya di sana Yekyu menganggapnya setuju untuk bergabung dengan tim Happy Lalu Yekyu segera mengajaknya berkeliling Warnet Ternyata Niatan Mo Fan ke situ adalah untuk mencuri kartu akun milik Yekyu Namun Di sini Yekyu sudah menduganya Dia memancing Mo Fan dengan kartu akun yang lain Lalu Yekyu menantang Mo Fan untuk menggunakan Miriat Manifestation Umbrella Jika dia bisa menggunakannya Dan dapat mengalahkan salah satu anggota tim Happy Maka Miriat Manifestation Umbrella akan menjadi miliknya Dan Yekyu berjanji tidak akan mengganggu Mo Fan lagi Namun kalau Mo Fan kalah Dia juga harus memberikan kartu akun miliknya Dan di sini yang terpilih adalah si Kapten Pencak Silat Wei Chen Di atas kertas Profesi Assassin jauh lebih unggul dalam pertandingan one by one melawan Warlock Namun karena di sini Assassin memakai Miriat Manifestation Umbrella Yang hanya bisa dipakai oleh non-class Dia sama saja seperti tidak menggunakan senjata sama sekali Dan akhirnya Wei Chen dapat mengalahkannya tanpa ada perlawanan dari Mo Fan So Mo Fan malah harus kehilangan kartu akunnya di sini Mengingat kepribadiannya yang sangat introvert Saat kartu akunnya diambil Dia tidak berani berbicara sepatah kata pun Melihat itu Guo Guo mencoba berbicara kepada Mo Fan Tentang arti dan pentingnya sebuah pertemanan Bagaimana mereka bermain glory bersama Cek cok dan tertawa bersama Paginya Mo Fan datang lagi ke Warnet Happy untuk mengambil kartu akunnya kembali Di sini Mo Fan yang udah terkenal sebagai Begal Nomor Satu di Glory Mengajarkan mereka tentang peta-peta rahasia untuk mendapatkan buku jurus Untuk meningkatkan kemampuan skill para anggota tim Dan setelah begadang beberapa hari Mereka merayakannya dengan makan-makan di sebuah restoran Di sini secara kebetulan mereka bertemu dengan mantan manajer kafe Bu Jazim Tempat Mo Fan bekerja Dan diperlihatkan Mo Fan masih duduk menyendiri Melihat itu Para anggota tim Happy berinisiatif untuk membalas manajer kafe tersebut Nih saya paling suka nih adegan ini Jedir Little Tang ditugaskan untuk merayu manajer itu Dan di saat yang sama Bauzi memancing cewek kenalan manajer tadi untuk melihat mereka Sedangkan Wei Chen berbicara dengan suami Bu Jazim Tentang korupsi yang dilakukan oleh manajernya Lalu Anwenyi dan Yifan memasukkan bebuk cabai ke minuman manajer itu Mo Fan yang memperhatikan mereka Merasa dia seperti di dalam keluarga yang saling melindungi satu sama lain Lalu Dalam perjalanan pulang Yekyu mengembalikan kartu akun milik Mo Fan Dan setelah apa yang mereka lalui Mo Fan kembali ke warnet Happy dan memutuskan untuk bergabung bersama mereka Beberapa hari kemudian setelah itu Saatnya masuk ke pertandingan Tim Happy melawan Excellent Era Dan di luar dugaan mereka Sun Xiang tidak bermain di awal game So mereka harus mengubah taktik mereka Saat pertandingan dimulai Diperlihatkan tim Happy memancing Excellent Era dengan healer mereka Lalu saat mereka terkena pancingannya Xiao Shikin langsung disergap di tengah peta Namun Karena refleksnya yang cepat Xiao Shikin dapat menghindari penyergapan itu Merasa tidak diuntungkan dia langsung berlari mundur Dan hal itu yang diharapkan oleh tim Happy Asasin mereka Mo Fan sudah menunggunya di jalur Xiao Shikin untuk melarikan diri Namun Xiao Shikin sudah menyadari kalau hanya 4 orang dari tim Happy yang terlihat So dia mengeluarkan kemampuannya Sebuah drone untuk mencari satu orang lagi yang gak kelihatan Dan saat udah ketahuan Ternyata Mo Fan udah ada di dekatnya Begitu melihat ada kesempatan untuk melarikan diri Dia langsung terbang dan kali ini giliran Yiki untuk mengejarnya Dan tanpa disangka Su Muceng ternyata mengamati mereka dan melindungi Xiao Shikin dari kejauhan Di lain sisi Mo Fan yang masih berusaha mengejar Xiao Shikin Gantian dia yang jatuh ke taktik musuh Mo Fan dibawa ke tempat yang penuh ranjau yang sudah dipersiapkan oleh Xiao Shikin sebelumnya Dan semua anggota tim Happy menyusulnya untuk membantu Lalu Karena baru pertama mengikuti pertandingan tim Dia terlihat sangat bernafsu untuk menghabisi Xiao Shikin Dan malah mengacaukan kerjasama anggota tim yang lain Dan akhirnya dia dan Li Tertang malah harus mati di tangan Su Muceng Melihat kesempatan itu Waktunya Sun Xiang untuk menuju gigi Saat Ye Q melihat Sun Xiang langsung menggunakan ultinya Dia sudah bersiap untuk menangki serangannya Namun Ternyata Sun Xiang mengubah arah serangannya untuk mengincar Anwenyi dan Yifan Yang membuat mereka mati seketika Disini diperlihatkan perlawanan keras Ye Q melawan 5 orang sekaligus Dia sengaja membawa lawan-lawannya ke tempat Wei Chen yang sudah menyiapkan skill untuk mereka Dan ternyata skillnya berhasil menjerat 4 orang sekaligus kecuali Xiao Shikin Lalu Ye Q dapat dengan fokus menghabisi Xiao Shikin Dan berhasil membunuhnya di detik-detik terakhir So mereka mendapatkan 1 poin untuk berhak mengikuti Liga Penantang Namun Diperlihatkan mereka masih sedih karena kekalahan mereka So Ye Q menyarankan mereka untuk istirahat selama sehari Esoknya Gu Gu menyuruh semua anggota tim Untuk menuliskan keluhan mereka tentang apapun dan siapapun di dalam tim Yang namanya tertulis disitu Akan menerima hukuman Dan tanpa diduga Mereka semua menulis dirinya sendiri kecuali Mo Fan Dia tidak menulis apapun di kertas Yang membuat Mo Fan lebih menyesali perbuatannya lagi Namun Disini para anggota tim yang lain malah bersikeras menyalahkan diri mereka masing-masing So mereka semua dihukum dengan mencari buku jurus dengan bantuan Mo Fan dan Wei Chen Lalu mereka menjual item-item itu dengan harga yang cukup mahal Setelah beberapa pekan berlalu Disini rekod kemampuan Mo Fan masih menjadi yang terendah diantara yang lain Lalu Para anggota tim yang lain membantu mengevaluasi cara berlatih Mo Fan Dan mengajarinya tentang rolling dan memposisikan diri di dalam game Untuk mengeluarkan output damage maksimal dari seluruh anggota tim Baga adanya satu Aku suka Ini mostrar salah Kamu bisa. Ia akan tegaskan dengan cara yang terbaik itu. Kita bisa berkase dalam memperĩan. Jangan menggunakan nama dari ini. Masa posisiannya disumusnya tidak terbarang. Terima kasih. Mereka melakukan permainan yang lain yang meman kuasai, yaitu basket. Di sini mereka dengan mudah dapat belajar tentang maksud dari memposisikan diri dan lebih belajar kerjasama lagi. Di sisi lain, Yekyu yang akan memasuki Liga Penantang, dia teringat tentang Liga Pertamanya yang juga mengingatkannya tentang kakeknya. Sampai di sini, dijelaskan kenapa Yekyu selalu menggunakan masker selama bertanding di Liga. Ternyata, karena ayahnya yang melarang Yekyu menjadi pemain e-sport. Diceritakan, hanya kakeknya yang mendukungnya berkarir menjadi pemain e-sport profesional. Namun, saat Yekyu pergi, dia tidak juga kembali sampai akhirnya kakeknya meninggal dunia. Dan akhirnya, sekarang dia memutuskan untuk pulang. Di sini, Yekyu menjelaskan kepada ayahnya bahwa dia sama sekali tidak menyesali hidupnya. Dia juga mengatakan kalau dia dan tim barunya akan bertanding di Liga Penantang, dan berharap ayahnya untuk hadir di pertandingan. Beberapa hari kemudian, tim Happy bersiap-siap untuk pertandingan pertama mereka melawan tim Misterius Fantasi, tim yang udah veteran, terkenal bertahun-tahun tapi gak naik-naik di Liga Penantang terus. Karena mereka bermain di kandang musuh, diperlihatkan tidak ada satupun supporter yang mendukung mereka. Dan ternyata, ada salah seorang wartawan yang sering kita bahas di part awal minggu lalu yang mendukung mereka. Alhamdulillah, satu lumayan. Dan karena ini adalah kali pertama Gu Gu masuk ke pertandingan resmi, di sini dia salah meletakkan formulir pendaftaran. Yang awalnya dia akan memasukkan Wei Chen, dia malah mendaftarkan Yifan, seorang support ke pertandingan satu lawan satu. Dan saat pertandingan dimulai, diperlihatkan Yifan tentu saja sangat gugup untuk maju pertama di kompetisi resmi pertamanya. Namun, karena tips-tips dari Yekyu, dia dapat memanipulasi kelemahan musuh. Namun tetap harus kalah di akhir pertandingan. Pertandingan kedua, Bausi melawan seorang penyihir. Dia tampak percaya diri di awal pertandingan. Namun, setelah beberapa saat, karena mengikuti anjuran dari Yekyu untuk menggunakan bebatuan dan dinding untuk bersembunyi, dia terlihat hanya berputar-putar dan ternyata dia malah tersesat di sini. So, sampai pertandingan berakhir, dia hanya menjadi target hidup lawannya. Lanjut, pertandingan ketiga Yekyu sendiri yang main. Dan saat dia maju, dia melihat ayahnya berada di bangku penonton. Lalu untuk pertama kali, dia melepaskan maskernya di pertandingan resmi. Dan saat pertandingan dimulai, melawan penembak Jitu, Yekyu mengeluarkan kombo tanpa memberi musuhnya kesempatan sekalipun sampai akhirnya dia memenangkan pertandingan. Dan kemenangan itu juga menjadi kebanggaan untuk ayahnya, setelah diberitahu bahwa anaknya adalah inspirasi di dalam glory. Lalu pertandingan selanjutnya, arena atau last man standing. Sama satu lawan satu, tapi kali ini kalau belum kalah, dia belum mudahan. Jadi kalau menang terus ya main terus. Yang maju pertama, siluman tengkorak Wei Chen, melawan seseorang yang juga bermain sebagai dukun. Sama-sama dukun, dukun cabul sama dukun ngibul. Di sini, lawan Wei Chen sudah diperingatkan oleh kaptennya untuk tidak menanggapi omongan Wei Chen di dalam pertandingan. Dan saat pertandingan dimulai, diperlihatkan Wei Chen sudah sangat hafal, jangkauan semua skill pada job karakternya. So, dia bisa menjaga jarak antara mereka dengan sangat akurat. Dan tanpa diduga, senjata yang Wei Chen gunakan mempunyai jangkauan yang lebih besar dari senjata musuhnya. So, Wei Chen dapat dengan mudah memenangkan pertandingan kali ini. Lalu pertandingan selanjutnya, Wei Chen melawan ahli bedang. Seperti biasa, Wei Chen menggunakan jurus banyak mulutnya, namun melawan ahli bedang, diperlihatkan dia langsung kalah dalam sekali serang. Next, Luoji menggantikan Wei Chen, dan juga sama saja dengan Wei Chen. Luoji langsung dapat dikalahkan dengan sekali serang. dan juga tanpa rasa bersalah. Lalu terakhir, Little Tang yang maju. Dan kali ini pertandingan berjalan sengit. Dan akhirnya, Little Tang bisa memenangkan pertandingan, walau membuat HP-nya terkurah sampai 30 persen. Next, ronde terakhir, Little Tang melawan wakil kapten musuh. Sadar akan XP-nya yang tinggal dikit, diperlihatkan dia menjadi lebih hati-hati dan tidak mempunyai keberanian untuk menyerang seperti biasanya. So, dia hanya menghindar dan bertahan sampai akhirnya dia kalah di pertandingan ini. Sampai di sini, diperlihatkan Little Tang kok kutilang darat juga ya. Diperlihatkan pertandingan terakhir Little Tang langsung dievaluasi oleh Yekyu. Dan dia dapat dengan mudah memahaminya. Pertandingan selanjutnya, pertandingan tim. Di sini, tim Happy sempat tertekan oleh serangan musuh. Dan saat formasi mereka pecah, ternyata ini memang rencana Yekyu sejak awal. Taktik mereka adalah untuk bertanding secara individu di dalam pertandingan tim, mengingat karakter mereka kebanyakan jarak dekat. Dan saat Yekyu sedang di tengah pertarungan, Mo Fan keluar dan... ...bet-bet-bet. Dia langsung berhasil menghabisi kapten lawan. Lalu setelah menang posisi, mereka baru membantu satu sama lain dan menghabisi semua anggota tim lawan satu persatu. Dan akhirnya mereka memenangkan pertandingan pertama mereka dengan skor 6-5. Setelah pertandingan selesai, di sini Yekyu berharap untuk bertemu dengan ayahnya. Namun, ayahnya sudah tidak ada di sana. Dan dia menitipkan sebuah kunci yang mengartikan bahwa ayahnya mendukungnya sekarang dan Yekyu bisa pulang ke rumah kapanpun ia mau. Setelah balik ke warnet Happy, di sini diperlihatkan kalau para netizen Excellent Era menyerang tim Happy karena menganggap Yekyu mengkhianati Excellent Era. Dan pada saat mereka sedang hangout pun, mereka masih diteror oleh fans Excellent Era. Namun, di sini Yekyu menegaskan kalau mereka bermain glory untuk mereka sendiri, bukan untuk para fansnya. Dan hal itu sekaligus menegaskan kalau dia adalah beneran atlet esports sejati. bukan artis esports. Yekyu juga menjelaskan kepada seluruh timnya untuk benar-benar memahami apa yang menjadi alasan mereka bermain glory. Karena itu akan mempengaruhi seberapa lama dan seberapa baik mereka bermain. Dan juga dia menegaskan lagi kalau sudah terkenal, cemua netizen itu bukanlah hal yang remeh. Beberapa bulan berlalu, diceritakan tim Happy dan Excellent Era sudah memenangkan 6 pertandingan berturut-turut. Lalu, pertandingan selanjutnya, tim Happy melawan Everlasting. Di sini diperlihatkan Baozhi ditembaki oleh kapten musuh dari jarak yang sangat jauh. Dan di sini Su Muceng yang melihat pertandingan mereka, dia berkata kalau hit rate pelontar mereka tidak masuk akal, mengingat jarak targetnya yang terlalu jauh. Di lain sisi, Little Tang dan Yifan dikeroyok oleh 4 orang player lainnya. So, mereka berinisiatif membawa lawan-lawannya ke arah Wei Chen. Dan akhirnya Wei Chen dapat menjerat semua lawan-lawannya. Sementara itu, Ye Q sudah menemukan posisi pelontar mereka. Dan saat pelontar mereka sudah terpojok, tiba-tiba, ternyata tim Everlasting main curang dengan menyuruh seseorang untuk memberitahu posisi Baozhi kepada pelontar mereka. dan mematikan server ketika keadaan mereka sudah terpojok. Namun, diperlihatkan di sini walaupun lawan mereka bermain curang, tim Happy tetap dapat mengalahkan mereka di pertandingan ini. Lalu, Sin berganti keingatan kapten tim Everlasting yang bernama Wu Chen. Sebelum pertandingan, manajer mereka berkata kalau mereka kalah kali ini, para investor akan menarik uang mereka. Karena itulah, Wei Chen berusaha memenangkan pertandingan mereka kali ini walau harus curang sekalipun. Sampai di sini, Wu Chen menemui YeQ dan menjual semua ekipmen milik tim Everlasting. Karena merasa senasib, YeQ meminta Wu Chen untuk join ke tim Happy. Dan setelah negosiasi yang cukup alot, akhirnya Wu Chen bergabung dengan tim Happy. Well, sampai di sini karena saya memahami kalau yang nonton video ini nilai pelajaran sejarahnya paling di situ-situ aja. Di sini kita recap lagi karakter-karakternya biar agak ngeresep lagi nantinya. Pertama, kita akan perkenalkan 4 master taktis yang ahli strategi yaitu Xiaoxi Qin yang di excellent era sekarang, kapten tim Blue Rain, lalu wakil kapten tim Tyroni dan tentu saja YeQ. Lalu dari tim Happy, kita mulai dari manajernya Guo Guo, Little Tang, Fighter, lalu Yifan, Support, Baozi, Striker, Luo Ji, Summoner, tapi jarang ikut war, dia biasanya yang memperhitungkan rencana, lalu Mo Fan, Assassin, Wei Chen, Du Kun, dan yang terakhir Wu Chen, Pelontar. Pertandingan selanjutnya, tim Happy melawan Jade Dynasty, dan diceritakan Wei Chen melihat Wu Chen yang sedang berbicara dengan kapten Jade Dynasty, dan Wei Chen berpikir kalau Wu Chen akan berkhianat di sini. Dan saat Wei Chen baru akan menemui YeQ, saat pertandingan akan dimulai, staff dari Federasi Liga memanggil YeQ karena diduga memalsukan ID. Masalah YeQ sama YeXU kemarin yang pakai Ki sama pakai X. So pertandingan ini diserahkan kepada Wei Chen yang pengalamannya udah paling banyak. Karena merasa curiga dengan Wu Chen, Wei Chen meminta Guo Guo untuk mengganti Wu Chen dengan Yifan di pertandingan kali ini. disini Yifan juga melawan seorang support dan diperlihatkan karena sudah beberapa tahun menjadi asasin di tim Tiny Herbs dia sangat ahli dalam mengendap-endap dan memperlihatkan bahwa hasil dari latihannya selama ini yang membuatnya berkembang sangat pesat. Dan saat sedang bersembunyi di atas buah tembok dia sengaja menunggu petir untuk mengajutkan lawannya. Lalu dilanjutkan dengan boundary yang dapat mengurung musuh. lalu dia mengeluarkan semua skillnya di saat bersamaan dan hasilnya dia dapat memenangkan pertandingan itu. Pertandingan kedua Bao Xi melawan seorang ahli pedang dari J dinasti. Disini Bao Xi juga menunjukkan hasil latihannya selama ini. diperlihatkan musuhnya adalah pemain kawakan selevel Wei Chen. Namun Bao Xi tetap dapat mengalahkannya dengan skillnya yang dapat meniru skill lawannya. lalu Lalu pertandingan ketiga giliran Mo Fan yang maju. Disini Wei Chen berpesan kepada Mo Fan untuk mengulur waktu karena YeQ belum juga kembali. So Mo Fan hanya bersembunyi walaupun ada celah untuk menyerang sekalipun. Sampai akhirnya dia mendapat kartu kuning karena bermain pasif terlalu lama. dan tidak punya pilihan lain Mo Fan lalu menyerangnya secara terang-terangan dan akhirnya dia kalah dalam pertandingan kali ini. Sementara itu diperlihatkan YeQ yang sedang menunggu keputusan federasi yang sedang berkompromi dengan para kapten tim-tim besar. Lalu kembali ke kompetisi di sini Little Tang dengan sangat percaya diri dia berjanji untuk mengalahkan tiga orang sekaligus dalam pertandingan arena. Kalau dia kalah dalam pertandingan ini dia berkata akan pensiun saat itu juga. Melawan Assassin diperlihatkan kemampuan Little Tang yang sudah sangat menguasai karakternya dengan sangat baik. Namun di sini Little Tang termakan pancingan lawannya yang memang bermaksud untuk mengorbankan nyawanya sendiri untuk menghabisi Little Tang So dia gagal dalam menepati janjinya untuk mengalahkan tiga orang sekaligus dan diperlihatkan dia sangat terpukul karena itu. Lalu pertandingan selanjutnya karena tidak mempunyai pemain lagi kecuali Wu Chen yang disangka akan berkhianat bahkan Guo Guo juga harus maju ke pertandingan So di dalam pertandingan dia tidak tahu apa yang harus dilakukan dan harus kalah dengan waktu yang sangat cepat dan pemain terakhir dari tim happy Wei Chen sendiri yang harus mengalahkan dua orang lawannya disini diperlihatkan lawannya menggunakan sebuah skill yang sama secara terus menerus sampai-sampai dia rela dikalahkan di pertandingan ini ternyata tujuannya adalah memaksa Wei Chen untuk menghindari skill itu untuk menciderai pergelangan tangan Wei Chen dan di pertandingan terakhir lawannya memakai skill yang sama lagi secara terus-menerus disini Wei Chen sudah merasakan kalau tangan kanannya mulai gemetaran dan gerakannya mulai lambat sampai akhirnya dia tidak mampu menghindari serangan lawannya dan menyebabkan dia harus kalah sementara itu ketua federasi Liga yang sedang membicarakan kasus Yegyu mengatakan bahwa mereka akan melarang Yegyu untuk mengikuti kompetisi resmi namun para kapten tim besar mengatakan bahwa banyak sekali trik dan taktik baru yang telah diciptakan oleh Yegyu dan dia juga dijadikan rival dan sekaligus panutan bagi tim-tim seperti mereka So melarang Yegyu bermain di kompetisi akan mengakibatkan glory menjadi tidak berkembang dan kompetisi Liga menjadi tidak sekompetitif sebelumnya Saat istirahat laki-laki Wei Chen meminta mereka untuk tidak memasukkan Wu Chen dan bahkan dia tidak mengikuti rapat tersebut karena Wei Chen tidak mengatakan alasan yang jelas disini diperlihatkan ada sedikit cekcok yang mengakibatkan tim menjadi kurang solid lalu Gu Gu mengatakan bahwa mereka akan mengikuti perintah Wei Chen sebagai orang yang diberi kuasa selagi Yegyu pergi So mereka memasukkan Yegyu sebagai cadangan dan disini Wu Chen menerimanya dengan legowo dan saat pertandingan dimulai mereka sengaja bermain pasif dengan tujuan untuk mengulur waktu dan menunggu Yegyu balik namun saat musuh sudah melihat mereka mereka tidak punya pilihan lain selain melawan balik disini diperlihatkan kalau Little Tang masih dengan pendiriannya untuk melawan tiga orang musuh dan Wei Chen yang pergelangan tangannya cedera hit rate-nya menurun sangat drastis serangannya jadi sering meleset terlihat jelas rencana dari kedua tim adalah untuk mengincar healer tim lawan dan disini saat Wei Chen mengincar musuh yang sedang mengejar An Wen Yi serangannya meleset dan mengenai bangunan yang akhirnya runtuh dan menimpa An Wen Yi sementara itu Little Tang juga akhirnya kalah karena termakan oleh kesombongannya sendiri so mulai dari sini kerjasama tim berubah total menjadi sangat tidak kondusif balik ke federasi liga setelah setelah mendengar alasan para kapten tim-tim besar akhirnya para staff liga memutuskan untuk memperbolehkan YeQ bermain namun hanya sebagai identitasnya yang baru jadi semua pencapaiannya selama di excellent era akan dihabus dan hal itu hanya akan merugikan excellent era so So YeQ langsung WA ke Sumo Cheng untuk mengantarnya ke pertandingan dan saat sampai ke pertandingan disini Wei Chen juga sudah mati dan hanya tersisa YeQ Bao Zi dan Yifan melawan 6 orang karena sudah kalah jumlah dan posisi disini YeQ sengaja memancing mereka ke tebing dan Bao Zi meruntuhkan seluruh tebing itu untuk menjatuhkan semua player yang ada disitu sementara YeQ kembali ke atas menggunakan baling-baling bambunya namun disini salah satu lawannya menangkap YeQ dan berusaha merusak miriat manifestation umbrella karena baling-baling bambunya dua tak akhirnya baling-baling tersebut ngebul lalu akhirnya Yifan melompat untuk menangkap lawan yang menggondeli menggondeli yang bergantung yang bergantung pada YeQ So akhirnya pegangannya lepas dan Yifan ikut terjatuh bersama dengan lawannya So pertandingan terakhir ditentukan disini YeQ melawan ahli pedang pertandingan berjalan sangat sengit dan saya dan kalian pun pasti akan mengira bahwa YeQ akan menang disini dan ternyata kalian salah disini karena Myriad Manifestation terus digunakan secara ekstrim dan jarang dimandikan saat malam Suro saat menahan serangan dari lawannya diperlihatkan kalau senjatanya pecah di tengah pertandingan So mereka harus kalah di pertandingan itu dan diperlihatkan ini adalah pukulan telak bagi tim Happy dan YeQ secara pribadi karena ini adalah senjata buatan sahabatnya waktu kecil dan juga satu-satunya senjata untuk kelas tanpa spesialis untuk memperbaikinya lagi akan sangat sulit dan memerlukan waktu yang sangat lama lalu setelah balik ke kontrakan mereka diperlihatkan kalau mereka merasa akan menyerah sementara sementara itu YeQ balik ke rumah saat ia pertama bermain glory dengan Sumu Kyu dan Sumu Cheng disini dia teringat betapa marahnya Sumu Kyu ketika dia merusak barang miliknya yang membuatnya berkaca-kaca sekarang Shin berpindah ke kenangan YeQ dimana dia dulu bisa membelikan motor-motoran timezone dengan uang hasil menang lomba tebak skor ternyata dari belakang Sumu Cheng melihat dia lagi main balap motor sendirian disini dia jadi ikut sedih karena teringat kakaknya Sumu Kyu lalu Sumu Kyu kemana sekarang bang nah itu saya juga gak tahu instagram di blokir WA juga gak dibales sementara itu di rumah kontrakan tim happy mereka merasa bahwa timnya sudah berantakan gara-gara kekalahan mereka di pertandingan terakhir so disini Wei Chen mengatakan bahwa Wu Chen menjual informasi tim mereka ke lawan sementara Wen Yi menyalahkan Wei Chen sendiri dengan alasan dia gak becus gantiin kapten dan semua anggota tim jadi saling menyalahkan saking terbawa emosi mereka sampai mutusin buat bubar aja akhirnya Yegyu yang dari tadi mendengar keributan mereka dari luar masuk ke ruangan dan dia mengembalikan pilihannya kepada masing-masing anggota untuk memutuskan sendiri apakah mereka mau stay atau menyerah dan Wei Chen memilih untuk balik ke rumahnya diperlihatkan dia mabar bareng temen-temennya yang udah bapak-bapak tapi namanya udah pemain senior mereka udah punya kesibukan masing-masing so akhirnya mereka pergi satu persatu karena ada urusan setelah keributan itu Little Tang akhirnya memutuskan untuk pergi dia balik ke sekolah musiknya dan bertemu dengan guru lamanya disini Little Tang berkata kepada gurunya bahwa sekarang dia tidak akan pergi lagi sementara itu Wei Chen merasa tidak tahu harus ngapain lagi akhirnya dia memutuskan untuk menjual akun game miliknya yang sudah lama ia rawat namun waktu dia baru mau tanda tangan tiba-tiba Bauzi datang dan melihat mereka yang sedang COD tanpa banyak mikir Bauzi langsung membuang pulpen agar Wei Chen tidak menandatangani surat perjanjian akun jual-beli tersebut diperlihatkan disini Wei Chen sempat emosi karena lagi BU disini ada sedikit percakapan yang intinya kalau Wei Chen sudah terlalu uzur untuk bermain di liga profesional dengan keadaan tangannya yang sekarang lalu Bauzi menjawab kalau semua orang pasti akan berhenti namun dia sendiri yang memutuskan kalau dia akan berhenti dalam keadaan menang atau saat kalah setelah itu Wei Chen pergi untuk melanjutkan transaksinya di sisi lain Mo Fan karena sudah terlanjur resign dari cafe Bu Jazim dia menunggu di warung perempatan dan berharap yang lain pada balik ke sana disini dia bertemu dengan Sumu Cheng dan Sumu Cheng bilang dia yakin bahwa mereka pasti akan kembali dan juga diperlihatkan disini Sumu Cheng yang kehadirannya sangat indah moga-moga nanti mimpi basah sama dia setelah itu Sumu Cheng pergi ke warnet happy untuk menemui Yeqiu Yeqiu bilang bahwa dia sudah berusaha mengumpulkan material untuk memperbaiki senjatanya namun ia tetap merasa senjata itu bukan senjata miliknya dulu ini adalah pertama kalinya Yeqiu sempat akan menyerah dalam hidupnya lalu Sumu Cheng memberikan koin keberuntungan milik kakaknya yang ternyata koin itu dulu dipakai untuk menentukan apakah Sumu Kyu harus berpisah dengan Sumu Cheng dengan merelakan Sumu Cheng diadopsi oleh keluarga lain atau mereka harus tetap bersama-sama namun ternyata Yeqiu lewat dan mengubah takdir mereka Sumu berkata bahwa Yeqiu adalah hal terindah yang hadir dalam kehidupannya dan kakaknya karena kejadian itulah yang membuat mereka bertemu dan berteman sampai sekarang disini Sumu Cheng berharap Yeqiu untuk tidak menyerah dan tetap berusaha untuk menyempurnakan lagi senjata miryat manifestation umbrella yang dibuat oleh Sumu Kyu Sementara itu di Warnet Happy Gogo melakukan konferensi pers secara tidak resmi para wartawan menanyakan soal nasib tim Happy kedepannya dan saat dia sudah terpojok di cecar pertanyaan tiba-tiba Wujan datang dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari wartawan dia berkata kepada para wartawan bahwa semua anggota tim memang sedang pergi namun mereka baik-baik saja disini Wujan juga menjelaskan bahwa dia bertemu teman-temannya di tim-tim lain untuk meminta bantuan mencari item untuk menyempurnakan senjata miryat Manifestation Umbrella jadi selama ini dia cuma korban salah sangka saja ya salam salah server dengan hanya tersisa Gogo dan Wujan di Warnet mereka akhirnya memutuskan untuk tetap datang ke konferensi pers malam final yang akan diadakan malam harinya singkat cerita begitu sampai di gedung pertemuan karena hanya dua orang saja yang datang ke gedung tersebut para wartawan berasumsi bahwa mereka berbohong kepada publik dan ada sesuatu yang disembunyikan setelah Gogo sedang berusaha menjelaskan tentang keadaan yang sedang dihadapi oleh tim Happy tiba-tiba YeQ datang menyusul Gogo dan Wujan Sebagai kapten YeQ memulai statementnya dengan berkata menang kalah di dalam game itu adalah hal yang biasa hal yang terpenting adalah tidak boleh menyerah dalam hidup lalu dia juga menambahkan kalau Glory hanyalah salah satu pilihan dari kehidupan itu sendiri dan manusia punya banyak sekali pilihan-pilihan lain yang harus diperjuangkan dan tiba-tiba satu persatu anggota tim Happy datang dan langsung naik ke atas panggung akhirnya semua anggota tim Happy memutuskan selamat menikmati setelah itu mereka kembali berkumpul di rumah kontrakan tim Happy saat mereka sedang berkumpul di meja makan Wujan bercerita kalau dia tidak jadi menjual akun gamenya saat itu karena digagalkan oleh Baozi yang tiba-tiba masuk dan merobek kontrak perjanjiannya lalu masing-masing dari mereka semua bercerita tentang kemana perginya mereka waktu itu dan disini mereka berencana untuk membantu YeQ memperbaiki senjatanya yang rusak di pertandingan kemarin saat semua item pada mirat manifestation umbrella dilepas untuk mencari letak kesalahannya YeQ tiba-tiba mendapat pencerahan dari sahabat lamanya Sumu Kyu dia menyadari bahwa bagian yang bermasalah adalah tongkatnya atau bagian dasarnya setelah mengetahui itu YeQ lalu memberitahukan kepada teman-teman satu timnya dan selanjutnya mereka membagi tugas untuk mencari material yang dibutuhkan untuk mengupgrade senjatanya kembali di sisi lain Xiao Shikin yang sedang mengadakan rapat tim Excellent Era dia memberitahukan bahwa Glory telah membuka 5 level baru yang artinya semua pemain harus menyelesaikan misi dan berlatih lagi untuk mencapai level tertinggi yang tadinya 70 menjadi 75 saat rapat berlangsung juga diperkenalkan anggota tim yang baru yaitu Kyu Fei yang baru saja promosi dari tim 2 dan untuk kalian ketahui Kyu Fei adalah anak didik dari YeQ sendiri saat masih di Excellent Era lalu dia dikirim untuk belajar ke luar negeri karena masalah temperamennya saat berada di Excellent Era dan sekarang dia sudah kembali ke Excellent Era untuk mencari YeQ namun YeQ malah sudah pergi membentuk tim baru dan diceritakan disini kemampuan profesi bahkan watak Kyu Fei sama dengan Sun Xiang maka Xiao Xiqin merekomendasikan mereka berdua untuk latihan bersama sebagai senjata utama tim Excellent Era di sisi lain tim Happy sudah menyelesaikan banyak misi dan mencetak high score mereka semua bekerja keras demi mendapatkan material terakhir untuk upgrade menerat manifestation Umbrella yaitu Blue White Crystal namun ternyata tim Excellent Era sudah lebih dulu mengambil item tersebut dengan memecahkan rekor baru dalam menyelesaikan misi lalu tim Happy memikirkan cara lain untuk mendapatkan material tersebut yaitu dengan menyelesaikan misi normal secara berulang-ulang lalu Kuo Kuo memperlihatkan seluruh anggota guild dan fans yang datang untuk membantu menyelesaikan misi dan mendapatkan Blue White Crystal yang sangat langkar berkat bantuan yang diberikan oleh semua orang Kuo Kuo akhirnya mendapatkan Blue White Crystal material terakhir yang dibutuhkan untuk menyempurnakan miryat manifestation Umbrella saat tim Happy sedang mengambil foto untuk foto profil tiba-tiba mereka mendapat kabar dari official bahwa peraturan untuk pertandingan final telah dirubah yaitu ditiadakannya babak individu dan diganti dengan sistem poin dimana tim akan mendapatkan dua poin jika dapat membunuh satu anggota tim lawan di sisi lain di Excellent Era diperlihatkan Sumuceng dipanggil oleh Manager Tao untuk membicarakan soal perpanjangan kontrak selama tiga tahun dan mendapatkan pelatihan pribadi dari mentor namun Sumuceng menolak tawaran tersebut di sini Tao mencurigai Sumuceng karena ingin pindah ke tim Happy atas dugaan atas dugaan tersebut Tao lalu melarang Sumuceng mengikuti pertandingan final karena khawatir dia akan sengaja mengalah agar tim Happy mendapatkan kemenangan di sini Sumuceng menjelaskan bahwa dia adalah pemain profesional selama dia berada di bawah tim Excellent Era dia akan bermain maksimal untuk tim tersebut dan diperlihatkan tiga jam menuju pertandingan final kedua tim masih mematangkan strategi sesampainya tim Excellent Era tiba di gedung pertandingan para wartawan yang mengetahui kalau kontrak Sumuceng akan segera berakhir mereka langsung mencecar Sumuceng dengan berbagai pertanyaan yang membuatnya tidak nyaman di sisi lain di tim Happy Little Tang yang terlihat bermain lagi juga dicecar pertanyaan tentang janjinya akan pensiun jika kalah di pertandingan terakhirnya lalu disini dia meminta maaf akan kesombongannya tempoh hari dan berkata bahwa ia akan tetap bermain meskipun harus ingkar janji sambil berjalan menuju area pertandingan YeQ mengingatkan kembali tentang role masing-masing anggotanya dan strategi yang akan dijalankan dan diperlihatkan disini para pemain senior pun ikut menyaksikan pertandingan final ini secara langsung dari bangku penonton dan sao Tian yang terlihat cocok sekali dan bisa sangat natural menjadi caster dalam pertandingan final kali ini akhirnya waktu pertandingan yang udah dinantikan caster membacakan lagi aturan baru untuk pertandingan final kali ini jadi hanya ada dua partai yaitu pertandingan arena dan pertandingan tim dimana kedua tim akan menurunkan enam pemain pada masing-masing partai dan skor akan dihitung berdasarkan berapa banyak musuh yang berhasil dibunuh saat pertandingan dimulai dari tim Happy Little Tang yang pertama maju untuk bertanding sementara dari tim Excellent Era yang maju adalah Xiao Shikin disini tim Happy sempat kaget karena perkiraan mereka Sun Xiang yang akan maju pertama untuk mengambil perhatian dan juga keputusan tim Excellent Era juga menegaskan kalau Sun Xiang sudah mulai bisa mengontrol egonya untuk mengedepankan kebaikan seluruh tim melawan salah satu master taktis di atas kertas Little Tang mempunyai APM atau action per minute atau gerakan tangan yang jauh lebih cepat dari Xiao Shikin namun dia terlihat kesulitan menghadapinya karena perbedaan pengalaman yang terlalu jauh So Little Tang akhirnya kalah dengan menyisakan 70% HP Xiao Shikin diperlihatkan saat pertandingan berakhir YeQ dan Guo Guo menghibur Little Tang dengan mengatakan kalau Xiao Shikin berada di posisinya sekarang sebagai salah satu master taktis memang beralasan karena dia memang pemain pro dengan kemampuan yang bisa disejajarkan dengan YeQ sendiri pemain selanjutnya yang akan melawan Xiao Shikin adalah Mo Fan diperlihatkan disini dia tetap kerepotan melawan Xiao Shikin karena kesulitan untuk mendekati Xiao Shikin dan juga terlalu cepat mengeluarkan skill dan akhirnya Mo Fan kalah karena kurang bisa memanage skill so dia tidak bisa melawan balik sampai disini Xiao Shikin sudah mendapatkan 4 poin dengan mengalahkan dua pemain dari tim Happy pemain selanjutnya yang maju melawan Xiao Shikin adalah Ye Fan Ye Fan 加油 Ye Fan 加油 diperlihatkan Ye Fan memulai pertandingan dengan sangat baik dia menunjukkan kalau dirinya sudah berada di level yang berbeda sekarang disini Xiao Shikin yang masuk ke dalam perangkap Ye Fan terlihat kerepotan untuk mengatasinya namun sayangnya di detik-detik terakhir saat Xiao Shikin akan kalah dia berhasil membuat Ye Fan masuk ke dalam perangkap Ranjau yang sudah dia pasang sebelumnya akhirnya pertandingan selesai dengan hasil imbang karena dua-duanya sama-sama mati Pertandingan selanjutnya adalah Ye Q melawan Kyu Fei anak didiknya sendiri diperlihatkan Kyu Fei sempat mendominasi di awal pertandingan Lalu tiba-tiba Ye Q menghilang dan Kyu Fei tidak bisa berkutik menghadapi serangan kombo yang dikeluarkan Ye Q yang menegaskan perbedaan kemampuan yang sangat terlihat antara mentor dan muridnya So Ye Q dapat dengan mudah mengalahkan Kyu Fei Lalu selanjutnya giliran Sun Siang yang akan menghadapi Ye Q Sebelum mereka berdua saling berhadapan Ye Q yang SP-nya hampir habis tanpa rasa malu melakukan regenerasi HP terlebih dahulu sebelum bertanding setelah HP-nya terisi sampai 70% mereka baru saling berhadapan di tengah-tengah map diperlihatkan disini Sun Siang menunjukkan beberapa skill terbaru setelah ada update untuk kenaikan level dan kemampuannya juga sangat jauh dibandingkan sebelumnya dan Ye Q tidak mengetahui bagaimana kerasnya Sun Siang berlatih demi pertandingan ini namun saat posisinya sudah di atas oh posisi di atas lagi penyakitnya kambuh dia jadi sombong dan tak kabur dan saat XP-nya tersisa tinggal 10% ternyata selama pertandingan tadi dia hanya mempelajari One Autumn Leaf atau akun miliknya sendiri waktu di Excellent Era yang sekarang ekipmennya sudah dimodifikasi dan saat Ye Q memahami cara bermain Sun Siang dia dapat membalikan keadaan dan saat Sun Siang mengeluarkan skill ultinya Sun Siang dapat membelokkan skillnya sampai 180 derajat yang membuat semua penonton takjub namun semuanya dibuat heran ketika yang menjadi pemenangnya adalah Ye Q dan saat diputar tayangan ulangnya ternyata Ye Q memanfaatkan ulti milik Sun Siang untuk mendekatinya sendiri dan saat sedang mengendalikan ultinya Sun Siang adalah sasaran empuk karena tidak bisa menahan serangan atau menghindar Ye Q akhirnya memenangkan pertandingan kali ini dengan sangat dramatis dengan HP yang cuma tersisa 0,03% agak lebih juga saat pertandingan selesai diperlihatkan Sun Siang yang bisa lebih menerima kekalahan sekarang dan terlihat lebih dewasa pertandingan selanjutnya karena HP Ye Q sudah sangat tipis akhirnya dia menyerah untuk digantikan dengan pemain selanjutnya dan kali ini yang maju adalah Wei Chen melawan Gorilla dari Excellent Era di tengah pertandingan diperlihatkan cedera tangannya mulai kumat dan agak mengganggu permainannya di sini Ye Q yang curiga dengan permainan Wei Chen dia menanyakan keadaan tangan Wei Chen kepada Bao Zi Awalnya Bao Zi mencoba menutup-nutup pisau cedera tangan yang dialami Wei Chen namun akhirnya dia menceritakan semuanya kepada Ye Q bahwa Wei Chen sudah menggunakan obat penghilang rasa sakit sebelum pertandingan karena pertandingan ini bisa jadi adalah yang terakhir untuk Wei Chen dan dia sudah memutuskan akan berjuang sampai akhir Wei Chen akhirnya memenangkan pertandingan ini Lalu pertandingan selanjutnya dia harus melawan Su Mu Cheng di sini Su Mu Cheng seperti diadu domba dan dieksploitasi untuk memaksimalkan kemenangan Excellent Era karena jika kalah dalam pertandingan ini dia akan dituduh sengaja mengalah dan keprofesionalitasnya akan dipertanyakan di sini Xiao Shikin memprotes keputusan itu namun manajer Tao tidak memperdulikan hal tersebut sesaat setelah pertandingan dimulai Su Mu Cheng langsung mencari tempat yang tinggi untuk mengetahui posisi Wei Chen di sini dia berniat menyelesaikan pertandingan dengan cepat dan setelah mendapatkan posisi yang tinggi dia langsung melakukan serangan tanpa henti diuntungkan dengan jangkauan serangan yang luas Su Mu Cheng terus membuat Wei Chen terpojok dan akhirnya Wei Chen dikalahkan tanpa bisa berkutik sedikit pun di sini Su Mu Cheng yang merasa telah dikecewakan oleh manajer timnya sendiri akhirnya memutuskan bahwa ini adalah pertandingan terakhirnya untuk tim Excellent Era lalu diperlihatkan dia pindah tempat duduk nyebrang ke tim Happy dan akhirnya partai arena selesai dengan tim Excellent Era yang unggul 5 poin dari tim Happy Babak selanjutnya adalah kompetisi tim Babak ini juga sebagai ajang pembuktian antara Sikin dan Yekyu Bahkan sebelum bertemu pun mereka hanya menunggu dan masing-masing kapten sudah berkompetisi mempersiapkan formasi yang menurut mereka dapat mengungguli tim lawan di sini Yekyu melakukan tembakan ke udara untuk mengalihkan tim Excellent Era lalu tim Excellent Era berpencar menjadi dua grup Sun Xiang dan Kyufei ditugaskan untuk mengejar Yekyu diperlihatkan di sini Yekyu terus menghindar dari serangan mereka berdua sambil menunggu kesempatan untuk menyerang Satu lawan dua tentu saja membuat Yekyu kerepotan dengan modal pengetahuan akan watak dan temperamen kedua pemain lawannya Yekyu sengaja merusak ritme penyerangan lawannya agar kerjasama mereka terpecah Di sisi lain Yifan Baozi dan Little Tang yang mengejar Xiao Shikin ternyata sudah diantisipasi mereka terkena jebakan yang sudah dipasang oleh Xiao Shikin yang dilanjutkan dengan sergapan oleh tim Excellent Era yang lain kembali ke Yekyu karena dia terlihat kesulitan menghadapi dua musuh sekaligus di sini diperlihatkan ternyata senjata rahasia dari tim Happy adalah Wu Chen saat sudah mendapatkan posisi bagus dia memberikan bantuan dengan melancarkan serangan jarak jauhnya sehingga dapat membantu Yekyu kabur lalu Wu Chen juga memberikan bantuan ke Regu Yifan dan lain-lain dengan serangan jarak jauhnya mereka berhasil memanfaatkan momen itu untuk melakukan serangan balasan dan berhasil membunuh satu orang dari tim Excellent Era lalu Excellent Era segera memasukkan pemain cadangan mereka ke arena Wu Chen yang berada di dekat titik masuk pemain cadangan Excellent Era langsung mencegah pemain itu bergabung dengan grup Xiao Shikin tidak punya pilihan lain Wu Chen harus bertarung jarak dekat dengan player itu diperlihatkan tim Excellent Era cukup kerepotan karena terus mendapat tekanan dari tim Happy sehingga menyebabkan formasi yang sudah mereka susun menjadi berantakan di sini tim Happy terus mengejar Xiao Shikin yang hanya berdua dengan healer mereka yang sudah kritis Wu Chen yang tidak mau melepaskan kesempatan terus melakukan serangan jarak dekat walaupun itu sangat beresiko dan merugikan dia sendiri pada akhirnya dia berhasil mengalahkan pemain pengganti tersebut walaupun dia sendiri juga harus mati dengan kematian Wu Chen Anwenyi pemain cadangan tim Happy memasuki arena sementara itu YeQ yang berhasil kabur dari Upinipin berhasil membunuh healer lawan lalu YeQ melanjutkan dengan mengejar Xiao Shikin di lain sisi Xiao Shikin yang sudah terpojok dengan sisa HP yang tinggal dikit memutuskan untuk melakukan bom bunuh diri di sini Bozi dan Yifan terkenal ledakannya sementara Little Tang berhasil dilindungi oleh YeQ yang datang tepat waktu hal tersebut tentu saja langsung mengubah jalannya permainan dan tidak berselang lama Sun Xiang dan Kyu Fei sampai di TKP so mereka langsung menyerang YeQ dan Little Tang di sini YeQ terlihat sangat kerepotan karena dia harus melawan mereka sambil ngeheal Little Tang di saat yang sama namun di tengah pertarungan Anwenyi healer dari tim Happy datang dan langsung membantu untuk ngeheal Little Tang Akhirnya saat beradu skill Little Tang diperlihatkan berhasil membunuh Kyu Fei namun karena damage skill Kyu Fei yang terlalu besar dia juga malah ikut tumbang bersamaan dengan Anwenyi so perolehan poin sementara Excellent Era tetap menggul 5 poin artinya tim Excellent Era sudah dipastikan mengunci kemenangan dari perolehan skor dan pertandingan terakhir YeQ lagi-lagi berhadapan dengan Sun Xiang walaupun tim Happy sudah dipastikan kalah agregat poin namun disini YeQ tidak mau menyerah dan tetap akan menghadapi Sun Xiang keduanya bertarung dalam jarak dekat dengan intensitas yang tinggi dan akhirnya YeQ tetap unggul dalam duel by one untuk dua kalinya dengan Sun Xiang tim Happy menang dalam kompetisi tim namun mereka tetap kalah dalam agregat poin disini mereka terlihat sangat kecewa karena perbedaan antara kedua tim hanya satu poin saja yaitu 4-4 untuk Excellent Era dan 4-3 untuk Happy dan saat semua udah pasang lagu sedih-sedian tiba-tiba poin di layar utama berubah menjadi 4-4 dan 4-5 untuk tim Happy ternyata YeQ telah mencetak rekor baru yaitu damage output terbesar milik Han Wang King yang tidak pernah terpecahkan selama 4 tahun so tim Happy mendapat 2 tambahan poin atas rekor tersebut artinya disini tim Happy yang keluar sebagai juara euforianya yang membuat saya pengen ikut pelukan sebelan sama sumuceng sama little tang pasti wangi anjir lanjut sementara di excellent era Sun Xiang lalu dianggap sebagai sumber kekalahan tim dan juga dia dimaki-maki oleh manager tau setelah melalui perjuangan yang lumayan seru akhirnya tim Happy keluar sebagai juara liga penantang so mereka berhak mendapatkan sertifikat untuk masuk ke liga profesional dan hadiah sebuah mobil Toyota Honda malam harinya setelah kemenangan mereka keluar untuk merayakannya dengan huri-huri tim Happy lalu mengumumkan akan bergabung dengan liga profesional disini satu persatu dari ketua tim profesional diwawancarai oleh rombongan wartawan pagi harinya muncul diberita bahwa tim excellent era telah mengumumkan kebangkrutannya dan semua member diperkirakan akan membebarkan diri dan pindah ke tim lain lalu Yekyu dan Sumuceng mengunjungi kantor excellent era untuk mengambil barang-barang milik Sumuceng disini mereka bertemu dengan manajer Tao yang terlihat sedang bermain glory mereka ngobrol sambil mengenang masa lalunya disini manajer Tao sadar bahwa dia telah melakukan kesalahan di masa lalu dia berpikir seharusnya mereka dulu bisa jadi tim yang hebat namun semuanya sudah berlalu yaudah mau gimana lagi lalu manajer Tao menitipkan kartu akun milik Sumuceng kepada Yekyu di akhir cerita mereka mendapat kabar bahwa Sun Xiang telah direkrut oleh salah satu tim di Liga Pro dan itu membuat potensi rivalitas mereka di dalam Liga akan semakin berat Well terima kasih buat kalian semua yang udah support yang udah nonton videonya sampai akhir udah hampir sebulan next video kita pasti akan mencari lagi yang seru so jangan lupa subscribe oke segitu dulu dari saya enjoy life jaga kesehatan Pasifista sign in now sub indo